Bekerja dengan Konglomerat Lu Lu An terkejut. Jelas, dia tidak menyangka hal itu ada hubungannya dengan Konglomerat Lu. Namun dia mendengar dari Jiang Xiao bahwa Ning Ji hanya berkomunikasi sedikit dengan Lu Lin, dan itu tidak sering. Mungkinkah Ning Ji dan Lu Lin memiliki hubungan kerjasama yang tidak biasa yang bahkan Jiang Xiao tidak mengetahuinya? Apa itu? Lu An bertanya. Di sampingnya, Jiang Xiao juga memandang Ning Ji dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Konglomerat Lu adalah klan teratas yang paling kuat. Mengapa mereka tiba-tiba bekerja sama dengan Lu Conglomerate? Apakah kamu masih ingat Lu Lin, Tuan Muda Konglomerat Lu? Ning Ji segera berkata kepada Lu An, dia baru saja mengetahui informasi, tetapi dia tidak memiliki cukup orang di bawahnya, dan dia juga harus waspada terhadap anak buahnya sendiri. Bagaimanapun, kita semua adalah putra bungsu dari pemimpin klan. Tidak mungkin bagi kita untuk tidak waspada terhadap orang-orang di sekitar kita. Beberapa hari yang lalu, saya minum bersamanya. Dia memberitahu saya tentang masalah ini dan bertanya kepada saya apakah ada orang yang bisa dia percaya untuk meminjamkannya untuk melakukan hal ini. Setelah masalah ini selesai, saya tentu akan mendapat bagian informasinya. Bagikan dengan saya. Tentu saja, dia meminta orang yang benar-benar dapat dipercaya. Pada akhirnya, dia bahkan secara langsung menyatakan bahwa dia ingin saudara cu membantu. Mata Ning Ji berbinar dan berkata, ini adalah kesempatan kerjasama yang sangat langka, jadi saya ingin saudara cu membantu saya. Informasi Lu Lin pasti sangat bagus, jika tidak, dia bahkan tidak akan mempercayai bangsanya sendiri. Meskipun Lu An tampaknya tidak bereaksi di permukaan, hatinya menjadi sangat bermartabat. Tidak ada kegembiraan di hatinya karena menurutnya ini bukan hal yang baik. Sebaliknya, hal itu kemungkinan besar merupakan hal yang buruk. Lu Lin meminta bantuan Ning Ji, hal semacam ini terdengar sangat aneh. Meskipun Lu Lin memberikan penjelasan, itu masih sangat sulit dipercaya. Dari nada suara Ning Ji terdengar bahwa Ning Ji juga sangat terkejut dengan hal ini, menandakan bahwa hubungan kedua orang tersebut sama sekali tidak berada pada level kerjasama. Lu Lin adalah pihak yang aktif, dan kemungkinan besar dia sedang merencanakan sesuatu. Hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, masalah ini sangat berbahaya, dan Lu Lin tidak bisa membiarkan rakyatnya melakukannya. Kedua, Lu Lin mengincar Ning Ji dan ingin menjebak Ning Ji. Ketiga, Lu Lin mengincarnya. Dari ketiga kemungkinan tersebut, Lu An berpendapat bahwa kemungkinan kedua adalah yang paling kecil kemungkinannya dan kemungkinan pertama adalah yang paling mungkin. Namun, kemungkinan ketiga bukannya tidak mungkin. Dia tidak ingin Lu Lin mencurigai identitasnya. Yang paling dia khawatirkan, adalah Li Han akan membiarkan Lu Lin melakukan ini. Meskipun Li Han tidak muncul di hadapannya sejak pesta pernikahan dan sudah lama sejak itu, Lu An masih merasa tidak nyaman dan berjaga-jaga di mana-mana. Bagaimana, Kakak Cu, apakah kamu ingin pergi? Ning Ji memandang Lu An dengan penuh harap dan berkata dengan penuh semangat, meskipun informasi itu tidak berguna bagimu, aku akan memberimu hadiah yang murah hati. Bukankah akhir-akhir ini Anda sedang berkultivasi dalam pengasingan? Jika Anda membutuhkan bahan apapun, beritahu saya. Selama saya memilikinya, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Bagaimana dengan itu? Lu An tidak menjawab, tapi dia memberi isyarat tangan pada Jiang Xiao. Itu bukan tanda penolakan, tapi juga bukan tanda persetujuan. Sebaliknya, itu adalah tanda baginya untuk memikirkannya. Lu An benar-benar perlu memikirkannya dengan serius. Ini jelas bukan masalah kecil. Saran itu terlalu mendadak, dan Lu An tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Ning Ji melihat Cu Sing tidak berbicara, dan berpikir itu karena Cu Sing tidak punya hak untuk setuju atau menolak. Dia segera menatap Jiang Xiao dan berkata dengan cemas, Nyonya, bagaimana menurut Anda? Dalam pandangan Ning Ji, selama Nyonya berbicara, Cu Sing pasti akan menerima perintah tersebut. Dia tidak punya hak untuk menolak. Jiang Xiao mendengar ini dan memandang Ning Ji. Setelah berpikir sebentar, dia bertanya, apakah itu berbahaya? Saya hanya memiliki dia sebagai boneka saya. Jika aku kehilangan dia, akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Ini, Ning Ji jelas ragu-ragu, tapi dia tetap berkata, aku tidak ingin berbohong padamu. Lulin memberitahuku bahwa masalah ini memang berbahaya, tapi dia tidak mengatakan dengan tepat betapa berbahayanya itu. Setelah mengonfirmasi kerjasama, dia akan memberitahu saya situasi spesifiknya. Seberapa berbahayanya? Jiang Xiao bertanya lagi, jika peluangnya 90% untuk bertahan hidup, saya pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Tidak seburuk itu, dia hanya bilang itu sedikit berbahaya, tapi tidak sampai sejauh itu. Ning Ji segera berkata, dan memohon kepada istrinya, Nyonya, tolong bantu saya kali ini. Di masa depan, saya tidak akan memaksa Nyonya, dan akan sepenuhnya mengikuti keinginan Nyonya. Kali ini, Nyonya, tolong bantu saya. Jiang Xiao belum pernah melihat Ning Ji memohon padanya seperti ini. Di masa lalu, Ning Ji lah yang menyayanginya, dan akan memenuhi semua permintaannya. Ini mungkin pertama kalinya Ning Ji menanyakannya secara formal. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Jika dia menolak, dia takut hal itu akan mempengaruhi hubungannya dengan Ning Ji. Setelah memikirkannya, Jiang Xiao tidak ingin memikul beban membuat pilihan ini di pundaknya. Dia memandang Luan dan berkata, Kamu yang memutuskan. Mendengar perkataan istrinya, Ning Ji menghela nafas lega. Baik persetujuan maupun penolakan istrinya tidak membuatnya sangat bahagia. Dia tidak mengajukan permintaan apapun lagi kepada istrinya. Sebaliknya, dia memandang Cu Sing dan berkata, Saudaracu, ini pertama kalinya saya bekerja sama dengan Lulin, dan ini sangat berarti. Mungkin ini akan menghasilkan lebih banyak kerjasama di antara kita di masa depan. Jadi tolong, Saudaracu, kamu harus membantuku. Bukan hanya kali ini, saya akan mengurus semua harta yang dibutuhkan Saudaracu untuk budidayanya di masa depan. Ketika Luan mendengar kata-kata murah hati Ning Ji, dia menjadi semakin khawatir tentang masalah ini. Namun, dia benar-benar perlu memperluas kontaknya, dan kerjasama dengan Lulin ini adalah peluang yang telah dikirimkan ke depan pintu rumahnya. Saat ini, dia perlu mencari tahu apakah spirit Rache ingin mendapatkan atribut ekstrim dari klan Hachiko. Bahkan jika Luan tidak mengetahuinya, dia mungkin bisa menggunakan Luan untuk mengenal orang-orang dengan otoritas yang lebih tinggi. Setidaknya dia harus mengambil langkah ini. Karena itu, Luan menarik napas ringan dan memandang Ning Ji sambil berkata, Oke, saya setuju. Mendengar kata-kata Cu Sing, mata Ning Ji berbinar. Dia dengan bersemangat meraih bahu Luan dan berkata, Terima kasih, kakak Cu. Mulai sekarang, kamu benar-benar saudaraku. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Luan tidak menghadiahinya. Sebaliknya, dia bertanya, Kapan kita akan mulai bekerja sama? Sekarang, kami akan bekerja sama sekarang. Ning Ji segera berkata, Saya bertemu Lu Lin kemarin, dan dia menanyakan masalah ini. Dia berkata, Jika kita bekerja sama, saya harus segera mencarinya dan dia akan datang sendiri. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Tunggu aku dan jangan pergi. Bertemu di sini, dan bukan di klan Lu. Hal ini membuat Luan sedikit kecewa. Dia benar-benar ingin pergi ke klan Lu untuk melihatnya. Itu bukan karena dia memiliki garis keturunan klan Lu, tapi dia hanya ingin melihat wilayah kepala klan teratas. Setidaknya dia bisa mengumpulkan beberapa informasi. Tapi karena Ning Ji berkata demikian, Luan tentu saja tidak bisa membantahnya. Ning Ji memerintahkan para pelayan untuk segera menyiapkan beberapa kue dan blut abis. Kemudian, dia segera pergi melalui susunan teleportasi. Hanya Jiang Xiao dan Luan yang tersisa di ruangan itu. Tentu saja, mereka tidak akan bertemu di kamar tidur. Jiang Xiao setidaknya tahu batas kemampuannya. Dia berkata pada Luan, ayo pergi ke Aola Utama. Keduanya meninggalkan kamar tidur dan sampai ke Aola Utama. Para pelayan dengan cepat menempatkan kue-kue dan blut abis. Tidak lama kemudian, susunan teleportasi muncul di bagian dalam istana. Keduanya keluar dari situ. Itu adalah Ning Ji dan Lu Lin. Ketika Lu Lin muncul, Jiang Xiao segera berdiri dari tempat duduknya. Melihat Jiang Xiao berdiri, Luan juga berdiri. Mereka berdua menghadapi Lu Lin. Tuan muda Lu, Jiang Xiao membungkuk dan berkata, Luan tidak berbicara. Nyonya Ning, kita bertemu lagi. Lu Lin tersenyum dan berkata, bagaimana hari pernikahanmu? Apakah Ning Ji mengganggumu? Jika dia melakukannya, jangan menanggungnya. Saya dan teman-teman lain akan membantu Anda. Tuan muda Lu pasti bercanda. Suamiku selalu sangat baik padaku. Jiang Xiao berkata, kau tahu, aku suami yang baik. Ning Ji tersenyum dan berkata kepada Lu Lin, duduk. Duduk dan bicara. Keempat orang itu duduk. Ning Ji mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua pelayan untuk pergi. Dia kemudian menutup pintu istana. Hanya ada empat orang di istana. Tapi sepertinya tidak terlalu kosong. Karena Allah utama tidak terlalu besar. Itu bahkan lebih kecil dari kamar tidur Jiang Xiao. Allah utama yang kecil. Tampaknya saudara Ning mengalami kesulitan selama bertahun-tahun. Lu Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali kami adalah generasi termuda. Saat kami lahir, ada kesenjangan besar antara kami dan kakak laki-laki kami. Itu benar-benar membuat orang merasa tidak berdamai. Ning Ji mendengar kata-kata ini. Kata-kata Lu Lin menusuk hatinya. Kata-kata Lu Lin menusuk rasa sakitnya yang terdalam. Jika kalimat ini diucapkan oleh orang lain, tidak ada artinya. Tapi Lu Lin juga merupakan generasi termuda. Arti kalimat ini sangat berbeda. Kami semua adalah generasi termuda. Itu sebabnya saya ingin membantu saudara saya. Lu Lin memandang Ning Ji dan berkata, jika kita semua bisa mencapai puncak di masa depan, jangan lupakan persahabatan kita saat ini. 4132 Mendengar perkataan Lu Lin, Ning Ji awalnya terkejut, tapi kemudian dia langsung mengerti maksud Lu Lin. Dia segera berkata, Saudara Lu, jangan khawatir, saya tidak akan lupa. Jiang Xiao dan Lu An melihat pemandangan ini. Jiang Xiao terkejut, begitu pula Lu An. Kalimat ini jelas merupakan kerjasama, untuk mengikat Ning Ji, membantu Ning Ji menjadi lebih kuat, dan bahkan mati bersama Ning Ji. Tapi Lu An tidak mengira Lu Lin akan begitu baik. Bagaimanapun, keduanya tidak memiliki hubungan yang baik. Bahkan jika dia benar-benar ingin membantu Ning Ji menjadi lebih kuat, dia pasti memiliki motif tersembunyi. Kemungkinan besar kekuatan internal klan Lu tidak dapat membantunya menjadi tuan muda, jadi dia ingin meminjam kekuatan atau pengaruh dari luar klan. Melihat jaminan Ning Ji, Lu Lin tersenyum dan melanjutkan, jangan bicara omong kosong dan langsung ke bisnis. Karena Anda dan Cusing telah setuju untuk bekerjasama, saya akan memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan sekarang. Ingat, Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Oke, Ning Ji segera berkata, kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Ning Ji tidak mengatakan, saya, tetapi, kami, yang setara dengan menjawab atas nama Cusing. Ini membuat Jiang Xiao sedikit tidak senang. Tapi saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa menunggu rencana Lu Lin. Sebenarnya, ini adalah rahasia yang sangat besar. Bahkan Eselon atas dari enam klan teratas pun tidak mengetahuinya. Berbicara tentang bisnis, Lu Lin menarik nafas dalam-dalam, memandang Ning Ji, dan berkata dengan suara yang dalam, saya baru-baru ini menerima berita bahwa ada klan di Sungai Bintang Surgawi. Mereka tahu tentang rahasia sembilan puluh ribu tahun, dan sekarang ada banyak orang yang mencarinya. Saat dia mengatakan itu, hati Lu An bergetar. Ada klan di Sungai Bintang Surgawi yang tahu tentang rahasianya. Meski hanya sebagian, akan sangat bermanfaat untuk menghilangkan kabut sejarah sembilan puluh ribu tahun. Benar saja, mata Ning Ji langsung berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, klan apa? Bukan manusia, tapi binatang aneh. Lu Lin berkata dengan suara yang dalam, bentuk tubuh mereka tidak tetap. Kadang seperti lumpur, kadang seperti batu. Mereka bisa berubah di antara berbagai bentuk unsur tanah. Jadi klan ini sangat pandai menyamar. Sangat mungkin mereka berada tepat di sebelah Anda, tetapi Anda tidak akan menyadarinya. Sangat sulit untuk menemukannya. Mendengar perkataan Lu Lin, Ning Ji menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, ada bentuk kehidupan seperti itu. Itu benar. Lu Lin berkata, faktanya, ada banyak catatan sejarah sembilan puluh ribu tahun di Sungai Bintang Surgawi, tapi itu semua hanyalah masalah sepele yang tidak melibatkan empat ras besar dan klan Hachiko. Catatan sejarah melibatkan empat ras besar dan klan Hachiko. Sejauh yang saya tahu, sudah ada dua klan teratas yang diam-diam mulai mencari ras ini. Ada pun di mana mereka menyelidikinya dan apakah mereka telah menemukan ras ini, saya tidak tahu. Ning Ji mengerutkan ke Ning. Dia tidak bodoh. Setelah memikirkannya dengan serius, dia bertanya, jika itu masalahnya, mengapa saudara Lu meminta saya untuk bekerja sama dengan Anda? Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Karena seseorang di klan Lu yang melakukannya, dan mereka tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Lu Lin berkata, tetapi mereka hanya dapat mengendalikan klan Lu, bukan klan lainnya. Dari apa yang saya tahu, tidak ada seorang pun dari keluarga Ning yang melakukan ini. Mereka mungkin bahkan belum mengetahuinya, jadi tidak ada masalah bagi Anda untuk melakukannya. Jika saatnya tiba, jika Anda mendapatkan informasi apapun, Anda dapat membagikannya kepada saya. Ning Ji semakin mengernyit. Setelah dua tarikan napas, dia berkata, bagaimana jika tindakanku diketahui oleh klan? Jangan bilang aku sudah memberitahumu informasinya. Lu Lin berkata, apapun alasan yang kamu gunakan, jangan libatkan aku. Hati Ning Ji mencelos. Tampaknya masalah ini harus dirahasiakan. Bahkan Lu Lin sangat takut akan hal itu, yang berarti hal itu tidak boleh dibocorkan. Tidak peduli apakah itu klan Lu atau klan Ning, orang-orangnya tetap. Kamu tahu betapa ketatnya klan teratas kita dalam hal jumlah orang. Lu Lin berkata, siapapun yang kami kirim akan dikumpulkan dan disortir berdasarkan klan. Setiap gerakan kami tidak bisa lepas dari pandangan klan. Dan di luar klan teratas, orang-orang dari klan kelas 3 tidak bisa dipercaya sama sekali. Itu sebabnya saya menemukan Anda, Saudara Ning, karena Anda memiliki kandidat yang sangat baik. Saat dia berbicara, Lu Lin menoleh dan menatap Cusing. Ning Ji dan Jiang Xiao juga melihat ke arah Cusing. Segera, Cusing menjadi fokus. Jiang Xiao adalah istri tercinta Saudara Ning. Saya yakin suami dan istri memiliki pemikiran yang sama. Lu Lin berkata, Cusing juga laki-laki nyonya Ning dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Jadi Cusing adalah kandidat terbaik. Meskipun Cusing lemah, tidak perlu bergerak sebelum kita menemukan petunjuk yang mendalam. Jika kami benar-benar menemukan petunjuk penting, saya akan mengaturnya. Ning Ji menganggup dengan berat dan menatap Cusing, Saudara Cu, aku harus merepotkanmu. Lu An tidak menanggapi Ning Ji. Sebaliknya, dia melihat ke arah Lu Lin dan bertanya, kalau begitu, dimanakah misi ini berbahaya? Begitu dia mengatakan itu, Ning Ji dan Jiang Xiao terkejut. Itu benar. Jika mereka hanya perlu bergerak pada titik tertentu, maka bahaya dari misi ini dapat diprediksi. Dan bahaya yang dapat diprediksi tidaklah berbahaya, karena dapat dihindari sepenuhnya. Saat mereka benar-benar bertarung, Cusing bahkan tidak perlu bergerak. Bagaimana bisa berbahaya? Lu Lin memandang Cusing. Dia sedikit terkejut dengan pertanyaan Cusing, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kamu sudah memikirkannya dengan matang. Lagi pula, aku sedang menjalankan misi. Lu An berkata, aku tidak ingin mati. Lu Lin sedikit terkejut. Senyumannya semakin lebar saat dia berkata, aku juga tidak ingin kamu mati. Aku tidak akan berbohong padamu. Misi ini memang sangat berbahaya karena bisa saja kamu akan bertemu dengan orang lain yang sedang menyelidiki masalah ini, termasuk klan teratas lainnya. Anda bahkan mungkin bertemu dengan klan Hachiko. Begitu dia mengatakan itu, hati Ningji dan Jiang Xiao menegang. Jiang Xiao bahkan mengepalkan tangannya. Jika kamu bertemu dengan orang-orang dari klan teratas, tidak apa-apa. Meskipun kamu mungkin bertarung, mereka hanya akan menangkapmu. Mereka mungkin tidak membunuhmu. Namun jika kamu bertemu dengan klan Hachiko, maka kamu akan mendapat masalah. Klan Hachiko adalah musuh bebuyutan kita, dan mereka pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika kamu tertangkap, satu-satunya takdir yang menunggumu adalah kematian. Namun, ini bukanlah bagian yang paling menakutkan. Menurut yang saya tahu, balapan ini sangat sensitif. Jika Anda sedang dalam perjalanan untuk menemukan ras ini, Anda mungkin ditemukan oleh mereka terlebih dahulu. Mereka akan membunuhmu terlebih dahulu, membunuh segala bahaya di buayan. Bahkan jika Anda menghadapi ras roh atau klan Hachiko, tidak terkecuali. Karena itulah mereka mampu bertahan dan menjadi satu-satunya ras yang mengetahui sejarah sekitar 90 ribu tahun. Setelah mengatakan ini, Lulin memandang Cusing dan berkata, bagaimana kabarnya? Apakah Anda takut dan ingin menarik kembali kata-kata Anda? Memang, Luan berkata, tapi aku tahu tidak ada cara untuk menarik kembali kata-kataku. Jadi aku ingin lebih banyak hadiah. Hahaha, Lulin tertawa setelah mendengar ini. Dia memandang Ningji dan berkata, Cusing ini sangat menarik. Setelah mendengar Lulin berkata begitu banyak, hati Ningji sebenarnya sangat berat. Karena kedengarannya sangat berbahaya, dia berkata kepada Cusing, sebenarnya, istri saya tidak setuju dengan masalah ini. Hanya setelah saya meminta Sif Malam dia berubah pikiran. Tapi dia hanya membiarkan Cusing memilih. Saya berjanji kepadanya banyak harta, jadi dia bersedia menerima misi ini. Faktanya, dia sendiri yang menerimanya. Itu tidak ada hubungannya dengan perintah istriku. Jadi begitu, pantas saja dia mau bernegosiasi denganku. Lulin tiba-tiba mengerti. Dia memandang Cusing dan berkata, itu bagus. Saya tidak bisa tidak memberi Anda hadiah hanya karena Anda adalah laki-laki nyonya Ning. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu hadiah yang sama seperti yang diberikan saudara Ning padamu. Bagaimana dengan itu? Oke, kata Luan. Kalau begitu, itu kesepakatan. Lulin tersenyum. Hal semacam ini tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Yang penting adalah informasinya. Dia berkata, karena kita telah mencapai kesepakatan, saya akan memberitahu Anda sedikit informasi sekarang. Di sungai Bintang Surgawi, ada bintang publik yang disebut Bintang Zuo Suan. Itu tidak besar dan tidak terkenal. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Karena itu, kekuatan teratas di sungai Bintang Surgawi yang memiliki pembudidaya alam Raja Surgawi tidak akan memasuki Bintang Zuo Suan. Karena itu tidak ada nilainya bagi mereka. Hanya orang kelas 3 atau tidak berperingkat yang akan memasuki Zuo Suan Star. Hanya ada satu kota besar di Zuo Suan Star. Tempat-tempat lain bahkan tidak bisa dianggap sebagai kota. Sejauh yang saya tahu, ras ini memiliki hubungan tertentu dengan Bintang Zuo Suan. Tapi saya tidak tahu apa hubungannya. Saya harus mengandalkan Anda untuk menyelidikinya. 4.133 Bintang Zuo Suan Luan sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang Bintang ini dan tidak tahu di mana letaknya di sungai Bintang Surgawi. Namun tidak ada keraguan bahwa informasi tentang Zuo Suan Star sangatlah penting dan dia harus memberitahu istrinya sesegera mungkin. Dan jika apa yang dikatakan Lulin benar, maka saat ini, seharusnya ada banyak orang dari klan teratas yang bersembunyi di Zuo Suan Star. Saya punya pertanyaan, kata Luan. Teruskan. Saya ingin tahu sudah berapa lama sejak orang pertama mengetahui tentang Zuo Suan Star. Luan bertanya. Pertanyaan bagus. Mata Lulin menunjukkan penghargaan dan berkata, untuk dapat menanyakan pertanyaan ini, saya yakin dengan tindakan Anda. Saya tidak tahu siapa orang pertama yang mengetahuinya, saya hanya bisa mengatakan bahwa sudah 10 hari sejak orang pertama mengetahuinya. 10 hari. Hati Luan agak berat karena sudah lama sekali. Luan berpikir sejenak dan berkata lagi, saya punya pertanyaan lain. Lanjutkan, kata Lulin. Apakah klan teratas mengirim ahli rilem Raja Surgawi? Luan bertanya. Tidak. Lulin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, ahli alam Raja Surgawi sangat berharga, bagaimana mereka bisa dengan santai menjalankan tugas. Bahaya bisa terjadi kapan saja di sungai bintang Surgawi, tentu saja, itu adalah ahli alam Surgawi. Namun, klan teratas tidak akan mengirim ahli rilem Raja Surgawi, tapi saya tidak yakin tentang klan Hachiko. Bagaimanapun, Zuo Suan Star berada di sungai bintang Surgawi dan merupakan wilayah mereka. Luan hanya menganggup dan bertanya, kapan saya bertindak? Tentu saja, lebih cepat lebih baik. Lulin berkata, informasi tidak menunggu siapapun. Kalau begitu kirim aku ke sana sekarang, kata Luan. Luan terkejut dan tertawa, kamu pasti bercanda. Saya hanya tahu informasinya, saya tidak tahu di mana Zuo Suan Star berada, saya juga tidak memiliki susunan teleportasinya. Semuanya bergantung pada Anda untuk mengetahuinya. Namun, Zuo Suan Star juga merupakan bintang publik. Meski tidak terkenal, namun masih memungkinkan untuk menemui beberapa bintang publik besar dan menanyakan informasi. Ini seharusnya tidak sulit. Pergi ke bintang publik besar untuk menanyakan informasi. Ning Ji dan Jiang Xiao langsung menjadi gugup saat mendengar ini. Jiang Xiao segera berkata, bukankah tempat itu lebih berbahaya? Nyonya Ning benar. Lu Lin memandang Jiang Xiao dan berkata, tetapi semakin berbahaya, semakin berharga informasinya. Misi yang tidak berbahaya berarti informasi tersebut tidak berharga. Saya yakin semua orang memahami hal ini. Ning Ji dan Jiang Xiao saling berpandangan, lalu kecusing. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang akan peduli dengan hal semacam ini kecuali hal itu terjadi pada mereka. Bagaimanapun, berbicara itu mudah, tetapi sulit untuk dilakukan. Dipahami. Luan memandang mereka bertiga dan berkata, namun, saya tidak tahu kapan saya akan kembali dari sungai Skistar. Saya juga tidak tahu apa yang akan saya temui. Semuanya, mohon tunggu dengan sabar kabar saya. Dengan itu, Luan bangkit dari kursinya dan berjalan keluar. Termasuk Lu Lin, mereka bertiga tidak mengira Cusing akan pergi begitu saja, dan mengambil tindakan sekarang juga. Bahkan Lu Lin pun sangat terkejut. Bagaimanapun, Cusing adalah kandidat yang langka. Jika terjadi sesuatu, akan sangat sulit baginya untuk menemukan yang berikutnya. Hanya saja mereka bertiga tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Hanya Cusing yang pergi sendirian, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun. Oleh karena itu, mereka bertiga hanya bisa menonton tanpa daya saat Cusing menghilang di depan mata mereka. Cusing ini cukup menarik. Lu Lin memandang Ning Ji dan Jiang Xiao dan berkata, dia memiliki kepribadian. Ya, Ning Ji dengan cepat menambahkan, karena Nyonya tidak memberi terlalu banyak perintah kepada Cusing, Cusing masih mempertahankan sebagian besar kepribadiannya. Nyonya berkata bahwa akan membosankan untuk mengubahnya sepenuhnya menjadi boneka. Itu benar. Nyonya Ning bijaksana. Lu Lin mengangkat gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya berharap kerjasama kita berhasil. Baiklah, semoga kerjasama kita berhasil. Ning Ji segera berkata dan minum bersama Lu Lin. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang langit. Markas garis depan Fuklan. Fuyu, yang sedang menangani beberapa masalah, tiba-tiba merasakan seseorang telah memasuki kamarnya. Dia segera mengatur segalanya dan meminta semua orang di ruangan itu untuk pergi sebelum dia memasuki kamarnya sendirian. Fuyu tahu bahwa Lu An telah pergi ke galaksi spiritual dan berpikir bahwa dia hanya kembali untuk menjelaskan beberapa hal. Lagi pula, dia telah membawa kembali sejumlah besar informasi mengenai spesies alternatif. Mustahil baginya untuk mengembalikan informasi sebanyak itu setiap saat. Namun, ketika Lu An mengatakan bahwa dia telah bertemu Lu Lin dan ingin bekerja sama dengannya, ekspresi Fuyu berubah menjadi serius. Ada klan yang mengetahui sejarah sekitar 90 ribu tahun. Mata Fuyu yang berbintang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Benar, itulah yang dikatakan Lu Lin. Dan ini bukan hanya tentang sejarah. Pasti ada rahasia lain. Lu An dengan cepat berkata, Apakah kamu tahu tentang informasi ini? Aku tidak tahu. Fuyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Saya yakin jika saya tidak mengetahuinya, seluruh klan Fu juga tidak akan mengetahuinya. Namun, saya tidak yakin apakah klan lain mengetahuinya. Tidak mengherankan jika beberapa klan diam-diam mengambil tindakan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Lu An berkata, Saya pasti harus pergi ke planet Zuwokzuan. Bagaimana dengan klan Fu? Apakah kita perlu mengirim orang ke sana juga? Tidak perlu terburu-buru. Fuyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Jika kamu dan klan Fu muncul di planet Zuwokzuan bersama-sama, Kamu mungkin dicurigai. Jangan meremehkan kecerdasan klan teratas. Mereka lebih memilih membunuh karena kesalahan daripada membiarkanmu pergi. Kamu harus pergi dulu. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki situasi di planet Zuwokzuan atas nama klan Fu. Saya kemudian akan mencari kesempatan untuk mengirim orang ke sana. Oke, Lu An berkata, Aku pergi sekarang. Bagaimana Anda akan? Fuyu bertanya dengan cemas, Apakah kamu akan pergi ke klan Yansing untuk menemukan koordinat planet Zuwokzuan? Tidak. Lu An menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kita ingin melakukan suatu tindakan, kita harus menyelesaikannya. Karena planet Zuwokzuan tidak besar, mungkin ada jaringan rahasia. Jika orang asing muncul entah dari mana, dia mungkin dicurigai. Saya akan menemukan orang melalui bintang publik. Jika tidak berhasil, saya akan meminta bantuan klan Yansing. Oke, Fuyu berkata, Kamu harus berhati-hati. Belum lagi klan Ling dan klan Hachiko, klan misterius ini terkait dengan planet Zuwokzuan. Kemungkinan besar ada mata-mata di mana-mana di planet Zuwokzuan. Setiap gerakan yang Anda lakukan akan diawasi. Karena klan ini tahu cara menyamar, itu berarti mereka lebih berbahaya. Mereka mungkin ada di sekitar Anda. Oke. Lu An menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan mengambil risiko apapun. Setelah mengatakan itu, Lu An tidak tinggal lama dan segera pergi melalui transfer luar angkasa. Fuyu pun kembali ke kantor di atas dan segera memanggil Fuyu ini. Saya ingin tahu segalanya tentang planet Zuwokzuan. Jangan lewatkan detail apapun. Fuyu segera memerintahkan, tetapi masalah ini harus dirahasiakan. Jangan menyebarkannya ke dalam klan. Ya, tuan muda, Fuyu ini segera mengambil pesanan itu dan pergi. Fuyu adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan besar itu. Fuyu duduk sendirian di kursi dan berpikir. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu eselon atas klan Fu, yang merupakan panggung Raja Surgawi, atau hanya memberitahu orang tuanya tentang hal ini. Namun setelah berpikir lama, dia tidak memilih untuk melakukannya. Setidaknya, dia tidak bisa melakukannya untuk saat ini. Setelah masalah ini diketahui oleh ayahnya, kemungkinan besar dia akan mengirim seorang kultifator panggung Raja Surgawi untuk turun tangan. Pada saat itu, segala sesuatunya akan menjadi rumit dan bahkan mungkin menimbulkan akibat yang buruk. Keamanan Lu An adalah yang paling penting. Jika klan Hachiko tidak ikut campur, itu akan lebih aman baginya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Setelah meninggalkan markas garis depan klan Fu, Lu An menuju ke bintang publik yang sangat besar. Ada banyak bintang publik di galaksi Surgawi. Yang paling terkenal adalah Black Tomb Star. Namun, setelah perang, tempat itu menjadi gurun dan tidak banyak orang yang tersisa. Ada banyak bintang publik yang setingkat dengan bintang makam hitam. Namun, mereka tidak melanggar hukum seperti Black Tomb Star. Lu An kemudian menuju ke bintang publik yang disebut Space Chup Pink Star. Space Chup Pink Star juga memiliki beberapa kota besar. Lu An secara alami menuju kota terbesar, yang disebut kota pembatas luar angkasa. Kota ini sangat besar, bahkan lebih besar dari kota Black Tomb Star. Itu juga memiliki lebih banyak aturan. Terlepas dari apakah mereka berada di dalam atau di luar kota, siapapun yang datang ke bintang ini untuk berbisnis harus mematuhi peraturan. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Siapapun bisa datang ke kota umum seperti itu. Meskipun Lu An tidak menghapus riasannya, dia tetap mengenakan topeng untuk masuk. Ini adalah topeng baru. Demikian pula, hanya ada celah sempit di antara kedua matanya. Tidak ada yang bisa melihat tampilan penuh dari matanya yang gelap. Namun perbedaan antara topeng ini dan topeng sebelumnya adalah jarak antar topengnya vertikal, yang sangat jarang terjadi. Bintang publik menjual segalanya. Harta surga dan bumi, inti binatang mistis, susunan teleportasi, informasi dan banyak lagi. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik di kota Space Chup Pink yang menerima perintah untuk membunuh. Lu An secara alami menuju ke toko yang menjual susunan teleportasi. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan toko susunan teleportasi terbesar dan masuk. Ada banyak orang di toko itu. Kebanyakan dari mereka sedang menawar. Seorang asisten toko segera maju ke depan dan bertanya pada Lu An, Tuan, apa yang ingin Anda beli? Lu An memandang orang-orang di toko dan kemudian ke asisten toko. Dia tidak bertele-tele dan berkata langsung, Zuo Suan Sing. 4.134 Bintang Zuo Suan Masyarakat sekitar juga pernah mendengar nama ini, namun mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan asisten toko pun sedikit bingung sejenak dan menoleh ke arah bosnya. Kenapa? Kamu tidak tahu tentang bintang ini. Lu An berkata, Jika kamu tidak tahu, aku akan pergi. Penjaga toko benar-benar tidak ingat nama bintang ini. Saat dia menggelengkan kepalanya dan hendak menjawab, bos yang sedang tawar-menawar dengan seseorang tiba-tiba berkata, Saya tahu. Asisten toko segera melihat ke arah bos, Lu An juga melihat ke arah bos. Bos keluar dari kerumunan dan berkata kepada penjaga toko di depan pelanggan lainnya, Pergilah dan negosiasikan harga dengan mereka, Saya akan mengurus pelanggan ini. Ya, asisten toko segera pergi. Bos berjalan di depan Lu An dan memandangnya dari atas ke bawah, lalu melihat topeng di wajah Lu An. Tidak ada pola pada topengnya, itu adalah topeng hitam murni. Anda hampir tidak dapat melihat mata, namun tidak ada perbedaan antara melihat dan tidak melihat. Bahkan bosnya jarang melihat orang memakai topeng tertutup dan berkata, Pelanggan ingin membeli susunan teleportasi Zuo Suan Star. Ya, kata Lu An. Pelanggan, apa yang akan Anda lakukan di Zuo Suan Star? Bos bertanya lagi. Lu An sedikit mengernyit, nadanya jelas menjadi tidak puas dan berkata, Saya di sini hanya untuk membeli susunan teleportasi, apakah saya perlu memberi tahu Anda hal-hal ini? Pelanggan, jangan marah. Bos tersenyum dan berkata, Jika Anda membeli susunan teleportasi bintang lain, saya tidak akan bertanya, tetapi Anda membeli susunan teleportasi bintang Zuo Suan. Zuo Suan Star bukanlah tempat biasa, ada sejumlah susunan teleportasi. Jika saya mengirim orang ke sana, saya harus bertanggung jawab. Jika Anda melakukan sesuatu pada Zuo Suan Star, kemungkinan besar saya akan terlibat. Lu An sedikit terkejut ketika mendengar ini, dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu, dan ini menunjukkan misteri Zuo Suan Star. Dan sebaiknya aku memberitahumu, di kota Capekong ini, selain aku, tidak ada orang lain yang memiliki susunan teleportasi ke Zuo Suan Star. Paling banyak ada satu penjual di satu kota, kecuali Anda pergi ke bintang publik lain, jika tidak, Anda benar-benar tidak bisa membelinya. Bos melanjutkan, bahkan jika Anda menemukan penjual lain, mereka juga akan mengajukan permintaan yang sama kepada Anda. Saya tidak perlu berbohong kepada yang mulia dalam hal ini. Lagi pula, selama yang mulia pergi ke planet Zuo Suan dan bertanya-tanya, Anda akan mengetahui kebenaran masalah ini. Mendengar kata-kata bosnya, Luan harus mengatakan bahwa dia yakin. Jika bosnya berbohong, itu berarti dia sangat pandai berbohong. Luan tidak punya waktu untuk melihat-lihat. Karena dia telah bertemu dengan seorang penjual barang pada percobaan pertamanya, dia menjawab, saya akan pergi mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Tanya bos lagi. Musuh yang menyakitiku. Luan melepas topeng di wajahnya sedikit, memperlihatkan bekas luka kecil di sekitar matanya, dan berkata, saya mendengar bahwa dia ada di planet Zuo Suan. Bos melihat bekas luka Luan, tapi dia hanya melihat kurang dari seperlima wajah pria itu. Dia tidak melihat keseluruhan wajahnya sama sekali. Tapi dia sudah cukup meminta, dan hanya itu yang perlu dia lakukan. Dia berkata, baiklah, itu sudah cukup. Sebutkan harganya, kata Luan. Tidak mahal, bahan lengkap kelas 9 atau ramuan kelas 9 berkualitas rendah sudah cukup, kata bos sambil tersenyum. Ketika harganya disebutkan, pelanggan lain di ruangan itu segera menoleh dan menatap bosnya dengan heran. Ini tidak mahal. Kita harus tahu bahwa bagi para ahli alam surga di galaksi, obat mujarab kelas 9, senjata kelas 9, atau perlengkapan pertahanan adalah barang-barang yang sangat mewah. Di planet abadi, hanya sedikit orang yang bisa memurnikan ramuan kelas 9, apalagi di luar planet abadi. Materi di planet abadi jauh lebih baik daripada di luar planet abadi. Bahkan obat mujarab kelas 9 dengan kualitas paling rendah pun setinggi langit di galaksi, dan sebagian besar ahli alam surga tidak mampu membelinya. Mendengar harga bosnya, orang-orang ini langsung merasa harga transaksinya tidak mahal. Bos melihat ke arah Luan, dan Luan juga melihat ke arah bos. Luan tidak bodoh. Dia mengeluarkan sebuah kotak brokat dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada bosnya, sambil berkata, saya akan menggunakan ini untuk menukarnya. Jika Anda tidak ingin menjualnya, saya akan mencari orang lain. Bos memandangi kotak brokat itu dengan ragu. Dia mengambil kotak itu dan melihat barang di dalamnya. Itu adalah mutiara. Mutiaranya berwarna merah tua, dan merupakan bahan kelas 9. Namun mutiara ini hanya setengahnya, dan belum lengkap, sehingga nilainya sangat berkurang. Menggunakan setengah material kelas 9 untuk ditukar dengan susunan teleportasi setara dengan memotong setengah harga bos. Tambahkan sedikit lagi, kata bos. Hanya yang ini, kata Luan. Jika kamu tidak ingin menjualnya, aku pergi. Dengan itu, Luan mengangkat tangannya untuk mengambil kotak brokat itu. Hati bos menegang, dan dia segera mengambil kembali kotak brokat itu. Melihat ini, tangan Luan berhenti di udara. Lupakan saja, aku akan memberimu diskon. Aku akan menerimanya. Bos berpura-pura bermurah hati dan berkata, ayo pergi, saya akan menyiapkan susunan teleportasi untukmu. Dengan itu, bos memasukkan benda itu ke dalam cincin interspatialnya dan membawa Luan ke bagian dalam pavilion. Segera, mereka berdua sampai di sebuah ruangan besar yang kosong. Bos tidak mengatakan apa-apa dan segera melepaskan kekuatannya untuk memasang susunan teleportasi di ruangan kosong. Segera, susunan teleportasi menyala dan dengan cepat terbentuk. Bos menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata, ini dia. Luan melihat susunan teleportasi yang besar dan tidak segera masuk. Sebaliknya, dia melihat ke arah bosnya dan berkata, masuklah bersamaku. Bos tercengang. Memang benar, banyak pelanggan yang merasa tidak nyaman dengan susunan teleportasi. Mereka takut akan dipindahkan ke tempat lain atau ke alam semesta yang luas karena hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Namun, bosnya tidak setuju dan berkata, toko saya telah buka selama ratusan tahun. Reputasi saya terkenal. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Pembeli khawatir membeli barang palsu, dan penjual juga takut menghadapi bahaya. Namun, Luan tidak membelinya sama sekali dan berkata, jika susunan teleportasi ini mengarah ke planet Suwaksuan, kamu tidak akan takut aku akan menyerangmu di kota. Jika kamu tidak ikut denganku, aku anggap kamu berbohong. Kembalikan padaku dan aku akan pergi sekarang. Kamu, bosnya sangat tidak berdaya setelah mendengar ini. Namun, seperti yang dikatakan pihak lain, tempat teleportasinya adalah kota planet Suwaksuan, bukan tempat yang kacau. Tidak ada salahnya mengikuti mereka. Dia berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Setelah itu, bos tidak berbicara omong kosong dan langsung berjalan menuju susunan teleportasi dan menghilang dari ruangan. Melalui persepsi luar angkasa, Luan yakin bahwa pihak lain telah memasuki susunan teleportasi dan bukan ruang kedua sebelum dia mengikutinya. Suara mendesing. Susunan teleportasi ditutup dan ruangan kosong. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, planet Suwaksuan. Planet Suwaksuan tidak menarik perhatian dan tidak ada yang istimewa darinya. Itu hanyalah sebuah planet biasa dengan kehidupan. Namun, ketika planet Suwaksuan ditemukan, spesies kehidupan asli di sini berada pada tingkat yang sangat rendah, sehingga langsung ditempati oleh pihak luar. Kemudian, setelah beberapa kali perubahan kepemilikan, secara bertahap menjadi planet publik. Karena planet Suwaksuan sendiri tidak memiliki keistimewaan dan nilai, tidak banyak orang yang memperjuangkan tempat ini. Bahkan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Apa yang disebut planet publik lebih seperti tempat orang-orang dalam lingkaran kecil datang untuk berbisnis. Meskipun planet Suwaksuan kecil dan hanya memiliki satu kota, bukan berarti tidak ada aturan di planet Suwaksuan. Sebaliknya, peraturan di sini sangat ketat dan kebanyakan orang secara sadar mengikutinya. Mereka bahkan menjadi pembela ketertiban kota. Jika Anda menimbulkan masalah di sini, Anda akan menjadi musuh seluruh kota. Susunan teleportasi menyala di sebuah gedung dan dua sosok berjalan keluar satu demi satu. Itu adalah bosnya dan Luan. Ada penjaga di dalam gedung, sama seperti penjaga istana teleportasi dari beberapa klan teratas. Mereka jelas mengenal bosnya dan saling mengangguk. Bos kemudian berkata kepada Luan, ini adalah planet Suwaksuan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya atau pergi ke jendela dan melihatnya sendiri. Luan tidak bertanya, tapi berjalan ke jendela dan melihat penampakan kota. Bangunan di sini tidak tinggi, paling banyak tiga lantai. Kebanyakan hanya berupa dua lantai. Hanya ada sedikit orang di jalanan dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang berbicara di jalanan, sehingga kota ini sangat sepi. Luan menoleh untuk melihat bosnya dan berkata, kesepakatan sudah selesai. Bos menghela nafas lega, tampaknya pembelinya tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Dia kemudian membuka susunan teleportasi dan pergi. Luan secara alami menghafal koordinat spasial tempat ini, tetapi dia masih menoleh untuk melihat orang di ruangan itu dan bertanya, berapa yang harus saya bayar untuk meninggalkan susunan teleportasi di sini? Apapun yang kamu berikan padanya, aku juga ingin bagiannya. Kamu dapat meninggalkan susunan teleportasi di sini selamanya, kata pihak lain dengan suara rendah. Tapi hanya kamu yang bisa datang ke sini. Kamu tidak bisa membawa siapapun. Luan mengangguk sedikit dan tidak menawar. Dia memberikan separuh mutiara lainnya kepada orang ini dan meninggalkan susunan teleportasi di sini. Dia kemudian mengikutinya keluar dari gedung dan menuju jalan yang panjang. Pada saat ini, Luan tiba-tiba menyadari ada masalah. Tak satupun bangunan di jalan panjang itu yang memiliki plakat. Meski pintunya terbuka, dia tidak tahu kegunaannya. 4.135 Luan berdiri di jalan yang panjang, dan hembusan angin bertiup kencang, menyebabkan pakaian Luan berkibar. Beberapa orang yang berjalan di jalan melihat orang asing muncul dan memandang Luan dengan rasa ingin tahu, terutama pada topeng di wajah Luan. Namun, mereka hanya melihat dan tidak berhenti, apalagi menyapanya. Luan berdiri sendirian di jalan yang panjang, memandangi bangunan di kedua sisi, dan alisnya perlahan berkerut. Luan belum pernah melihat jalan panjang tanpa plakat. Hal ini tidak akan terjadi bahkan di kota bintang non-publik, apalagi kota dengan kota bintang publik. Tanpa plakat, tidak ada cara untuk mengetahui kegunaan setiap bangunan, apakah untuk keperluan bisnis atau pribadi. Namun, justru karena tidak ada plakat maka Zuo Suan Star memang sangat aneh. Dari pemandangan di depannya, Luan semakin yakin bahwa ini adalah bintang publik yang sangat kecil, dan semua orang sangat akrab satu sama lain. Atau lebih tepatnya, setiap orang yang datang ke sini memiliki tujuan yang jelas dan tidak akan tersesat seperti dia. Luan tidak tinggal diam di jalan yang panjang, melainkan memilih berjalan di jalan yang panjang. Dia melihat bangunan di kedua sisi, ada yang terbuka, dan ada yang tidak. Luan harus mencari seseorang untuk menanyakan situasinya, tapi dia tidak bisa mengetuk bangunan yang tidak terbuka. Sebaliknya, dia harus memilih salah satu dari bangunan yang terbuka. Setelah berjalan beberapa saat dan tidak menemukan apapun, Luan akhirnya berhenti di depan sebuah toko. Tokonya buka, dan dari luar, dia bisa melihat beberapa rak di dalamnya, dan seseorang duduk santai di kursi. Tidak ada orang lain. Orang ini sepertinya adalah penjaga toko, dan bukan karyawan, jadi Luan memilih untuk masuk. Ketika seseorang masuk, penjaga toko secara alami meletakkan mainan di tangannya dan menoleh untuk melihat. Penjaga toko sedikit terkejut melihat seorang pria bertopeng tiba-tiba masuk ke dalam toko. Dia melihat ke atas dan ke bawah, dan setelah menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi aura apapun dari orang ini, dia bertanya dengan heran, apa yang ingin kamu beli di sini? Penjaga toko memandang Luan, dan Luan melakukan hal yang sama. Penjaga toko berada di alam surgawi, dan jika dia tidak sengaja menyembunyikan oranya, alamnya tidak sebaik miliknya. Penjaga toko tidak bangun, tetapi Luan tidak keberatan dan berkata, saya ingin membeli informasi. Apakah Anda menjualnya? Informasi? Penjaga toko memandang orang asing itu dengan penuh minat dan berkata, saya akan menjualnya, tetapi itu mungkin bukan informasi yang Anda inginkan. Kamu bisa mendengarkannya dulu, kata Luan. Baiklah. Penjaga toko itu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, silakan. Saya sedang mencari informasi tentang Spirit Rache, kata Luan. Tidak peduli siapa itu, tahukah kamu? Anggota klan Spirit Rache. Penjaga toko tertegun dan memandang Luan dengan heran. Luan, sebaliknya, masih tetap tenang seperti biasanya. Ini adalah pertanyaan yang berulang kali direnungkan oleh Luan. Dia tidak berani bertanya langsung tentang Wonder Bish Rache. Dia takut toko ini ada hubungannya dengan Wonder Bish Rache, yang akan membahayakannya jika tersiar kabar. Dia ingin bertanya kepada orang-orang di sini bagaimana cara membuka toko dan menggunakan ini sebagai alasan untuk berhubungan dengan sesuatu. Namun, ada juga kecurigaan bahwa seseorang tiba-tiba datang ke sini untuk berbisnis. Terlebih lagi, dia tidak mengenal siapapun di sini dan tidak punya alasan untuk tiba-tiba datang ke sini untuk berbisnis. Jadi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk bertanya tentang klan Spirit Rache terlebih dahulu. Pertama, dia bisa bertele-tele dan kedua, dia bisa mengetahui apakah anggota klan Spirit Rache selalu ada di sini. Meski tetap membuat orang curiga, itu lebih baik daripada mengatakannya secara langsung. Mengapa kamu datang ke sini untuk bertanya tentang klan Spirit Rache? Penjaga toko kembali sadar dan bertanya dengan curiga. Jika kamu ingin mencari anggota klan Spirit Rache, kamu bisa bergabung saja dengan tentara. Saya menerima kabar bahwa ada klan Spirit Rache di sini, kata Luan. Saya tidak bergabung dengan tentara. Saya mencari anggota klan Spirit Rache yang datang ke planet Suosuan. Penjaga toko sangat terkejut dan berkata, seseorang memberitahumu bahwa ada klan Spirit Rache di sini. Benar, kata Luan untuk memastikan. Siapa? Penjaga toko bertanya lagi. Kamu tidak perlu tahu, kata Luan. Jika kamu tidak tahu, aku akan bertanya pada orang lain. Atau kamu bisa membantuku mengumpulkan informasi. Jika kamu bisa mengumpulkan informasi, aku akan membayarmu. Penjaga toko memandang pria bertopeng itu dengan serius. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia tahu dari nada suaranya bahwa dia adalah orang yang sangat normal. Dia tidak tampak seperti orang gila dan tidak seharusnya berada di sini untuk menimbulkan masalah. Ada klan Spirit Rache di planet Suosuan. Bahkan dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Mungkinkah hal seperti itu memang ada? Pembayaran apa? Penjaga toko bertanya. Pil kelas 9? Kata Luan. Apa itu cukup? Mata pemilik toko langsung berbinar dan berkata, cukup. Ini yang kamu katakan. Transaksinya harus di tempat. Saya tidak menerima kredit. Tentu saja. Luan berpikir sejenak dan berkata, apakah ada cara bagiku untuk tinggal di sini? Aku ingin mencarinya sendiri. Tentu saja kamu boleh tinggal di sini, kata penjaga toko. Keluarlah dan ikuti jalan ke kiri. Berjalanlah ke sudut dan kamu akan melihat sebuah penginapan. Pintunya tertutup tetapi Anda tidak perlu takut. Buka saja. Hanya ada satu penginapan di seluruh kota. Menurut aturan, kami tidak boleh menerima siapapun. Semua orang luar yang ingin tinggal di sini harus pergi ke penginapan. Tidak ada pilihan lain. Jika ada anggota klan Spirit Rache, mereka mungkin ada di penginapan. Luan mendengar ini dan merasa senang. Jika ada tempat seperti itu, akan lebih mudah menemukan orang. Tapi dia tidak datang ke sini untuk mencari orang. Mungkin dia bisa menemukan informasi di penginapan. Terima kasih, kata Luan. Meninggalkan toko? Menurut penjaga toko, Luan berjalan sampai ke ujung jalan yang panjang. Memang ada toko yang tutup di sudut jalan. Kelihatannya sangat besar. Luan menaiki tangga dan mengetuk pintu. Segera pintu terbuka. Seorang gadis muda berdiri di depan Luan. Gadis muda itu tampak seperti masih remaja. Dia sangat cantik tetapi juga sangat muda. Gadis muda itu memandang pria bertopeng di luar pintu. Dia sedikit penasaran dan bahkan sedikit takut. Tapi dia tetap bertanya, apakah kamu ingin tinggal di sini? Itu benar. Luan mengangguk. Dia juga tidak menyangka bahwa penjaga toko itu adalah seorang gadis muda. Gadis muda itu membuka pintu lebih lebar dan memberi ruang bagi Luan. Dia berkata dengan suara muda, masuk. Luan masuk dan gadis muda itu segera menutup pintu. Luan melihat ke lobi di lantai pertama. Hanya ada satu meja di lobi, dan mereka tidak makan. Tiga orang duduk bersama dan sepertinya sedang mengobrol tentang sesuatu. Ketika mereka melihat seseorang masuk, mereka semua menoleh untuk melihat ke pintu dan menatap mata Luan. Mereka semua berada di alam surga. Luan merasakan aura ketiga orang itu, yang membuatnya semakin tertarik pada penginapan dan lebih berhati-hati. Selain gadis muda itu, yang hanya seorang guru surgawi tingkat enam, yang lainnya berada di alam surga. Penjaga toko juga berada di alam surga. Jumlah dan proporsi para penggarap alam surga seperti ini sudah melampaui banyak planet publik. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Gadis muda itu bertanya pada Luan setelah menutup pintu. Tidak dibutuhkan. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo pergi ke kamar. Gadis muda itu membawa Luan ke lantai dua dan menemukan kamar untuk Luan. Setelah meminta sejumlah pembayaran, dia pergi. Harga penginapannya pun tidak mahal. Faktanya, angkanya sangat rendah. Dibandingkan dengan transaksi sebelumnya, transaksi ini dapat diabaikan sama sekali. Tampaknya penginapan ini tidak fokus pada keuntungan. Sebaliknya, itu murni untuk mengumpulkan orang luar di sini dan membuatnya lebih mudah dikendalikan. Saat dia berada di koridor lantai dua, Luan tidak menggunakan persepsinya untuk menembus ruangan di kedua sisi. Namun, dia dapat memastikan bahwa ada orang di beberapa ruangan. Ia sengaja berjalan sangat keras dan mengobrol santai dengan gadis muda itu. Orang-orang di ruangan di kedua sisi pasti tahu bahwa ada pendatang baru telah tiba. Sekarang, Luan ingin duduk di sini dan melihat apakah ada yang datang mencarinya. Meskipun kemungkinannya tidak besar, jika semua orang datang ke sini untuk mencari rahasia berusia 90 ribu tahun, terutama pada saat yang sensitif seperti itu, seseorang mungkin akan datang menemuinya untuk memastikan identitasnya dan apakah dia adalah pesaing mereka. Luan duduk diam di kamar tanpa bergerak. Dia menutup matanya dan beristirahat. Dia tidak berkultivasi. Sebaliknya, dia mengawasi ruang di sekitarnya. Bagaimanapun, spirit Rache lebih cocok untuk mengembangkan kekuatan spasial. Ada juga orang yang bisa berkultivasi hingga menguasai ruang kedua. Orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang dari klan teratas. Dia tidak bisa lengah. Luan duduk dengan tenang. Sesaat kemudian, suara pintu terbuka tiba-tiba terdengar dari koridor. Mata Luan bergerak sedikit. Dia membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Suara langkah kaki datang dari koridor, dan suara itu semakin dekat. Itu berhenti di depan pintu kamar Luan. Sosok-sosok muncul di pintu. Luan melihatnya dengan jelas. Orang di luar pintu mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Bolehkah saya masuk? Silakan, Luan berkata tanpa ragu-ragu. Berderit. Pintunya dibuka, dan orang yang masuk juga adalah orang yang memakai topeng. 4136. Pihak lain memakai topeng. Berbeda dengan topeng Luan, topeng pihak lain memiliki struktur dan pola yang jelas. Namun struktur dan pola ini terlalu biasa. Di bintang-bintang publik galaksi surgawi, topeng seperti itu dapat dilihat di mana-mana. Masker tersebut bahkan lebih umum daripada topeng Luan yang murni, bersih, dan halus. Karena itu topeng biasa, topeng pihak lain tidak menutupi matanya. Seluruh matanya terbuka. Bagi Rasroh, jika mereka tidak menggunakan mata Dewa Iblis, mereka tidak akan ada bedanya dengan orang biasa. Mereka tidak dapat membedakan identitas mereka dari mata mereka. Di saat yang sama, Luan tidak bisa merasakan aura pihak lain. Ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Entah pihak lain berada di alam Raja Surgawi, atau dia memiliki benda khusus, seperti cincin abadi tersembunyi miliknya. Cincin abadi tersembunyi adalah harta langka, bahkan di alam Raja Surgawi. Ini karena hal itu memungkinkan Luan muncul di depan ahli alam Raja Surgawi tanpa garis keturunan dan auranya diketahui. Namun, jika itu hanya ditargetkan pada alam surga dan tidak dapat disembunyikan di depan ahli alam Raja Surgawi, itu tidak akan begitu berharga. Meski sangat langka, nilainya tidak bisa dibandingkan dengan cincin abadi tersembunyi. Pihak lain berdiri di depan pintu dan memandang Luan. Luan juga melihat ke pihak lain. Keduanya memakai topeng, tapi Luan setidaknya bisa melihat mata pihak lain. Hal ini dianggap sebagai sebuah keuntungan. Pihak lain tidak menyangka topeng orang ini sekuat itu. Itu hampir menutupi mata pihak lain. Akan sangat sulit melihat hal seperti ini. Orang itu masuk ke kamar dan menutup pintu. Dia tidak berdiri pada upacara. Dia berjalan ke kursi di seberang Luan dan duduk seolah dia berada di kamarnya sendiri. Siapa Anda, Tuan? Tanpa basa-basi atau basa-basi, pihak lain langsung ke pokok permasalahan. Kau lah yang datang menemuiku. Bukankah sebaiknya kau memperkenalkan dirimu terlebih dahulu? Kata Luan. Karena memakai topeng, suara keduanya kehilangan keaslian-aslinya dan terdengar sangat samar. Tanpa ragu, kedua belah pihak ingin mengetahui latar belakang pihak lain. Karena pihak lain memang datang, pria itu tidak menghentikan pembicaraan. Sebaliknya, dia berkata, saya dari ras sembilan netehbert. Sembilan balapan netehbert. Luan sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Saya sudah memperkenalkan diri, kata pihak lain. Sekarang giliranmu. Luan tidak menolak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, saya dari Night Rache. Balapan malam hari. Wajah pihak lain di balik topeng itu jelas terlihat bingung. Dia belum pernah mendengar tentang perlombaan ini sebelumnya. Seseorang harus tahu bahwa jaringan intelijennya sangat besar, dan dia mengetahui sebagian besar ras terkenal. Itu sebabnya dia mengira pria itu berbohong. Sama seperti dirinya, dia tidak mengatakan yang sebenarnya sama sekali. Setelah sampai di sini, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperkenalkan diri, apalagi mengatakan kebenaran kepada orang asing. Selain itu, tidak masalah dari mana asalnya. Orang ini tidak melanjutkan masalah ini ke kelan malam. Sebaliknya, dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana denganmu? Luan bertanya, Anda duluan. Kali ini, pihak lain tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menunggu dua tarikan napas sebelum berkata, aku di sini untuk mencari sesuatu. Bagaimana denganmu? Aku sama denganmu, kata Luan lugas. Dia menjawab dengan sangat cepat. Jawaban Luan membuat ekspresi pria itu semakin serius. Dia bertanya, apa yang Anda cari, yang mulia? Bagaimana denganmu? Luan bertanya. Saya sudah mengatakannya dua kali, kata pihak lain. Sekarang giliranmu. Luan terkeke dan berkata, aku seharusnya mencari hal yang sama denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, hati pihak lain langsung tenggelam. Ketika kata-kata ini diucapkan, kewaspadaan pria itu mencapai tingkat tertinggi. Siapa kamu sebenarnya? Pihak lain bertanya dengan suara yang dalam. Jangan tanya. Bahkan jika kamu bertanya, itu bohong. Luan bersandar di kursinya karena bosan dan berkata, kita tidak mengenal satu sama lain. Menurutmu apa nilai percakapan kita? Mata pihak lain yang terbuka menunjukkan cahaya dingin yang jelas. Dia berkata, jika kita benar-benar mencari hal yang sama, maka kita adalah rival. Hah? Suara Luan jelas terkejut. Dia berkata dengan aneh, bukankah banyak hal seperti itu? Bagaimana kita bisa menjadi saingan? Kata-kata Luan membuat pihak lain semakin bingung. Melihat ekspresi terkejut dan santai pihak lain, mungkinkah tujuan orang ini benar-benar berbeda darinya? Menurutku lebih baik kita membicarakan tujuan masing-masing. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, kalau tidak, jika kita benar-benar bertemu satu sama lain, itu akan sangat berbahaya. Itu tidak baik bagi kita berdua. Oke, Luan merentangkan tangannya dan berkata, pergilah dulu. Pihak lain masih tidak berbicara. Begini, aku membiarkanmu mengatakannya tetapi kamu tidak ingin mengatakannya. Kamu ingin aku mengatakannya terlebih dahulu. Bukankah itu terlalu tidak tulus? Luan mengangkat bahu dan berkata, yang mulia, jangan buang waktu. Namun, sebelum suara Luan menghilang, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Saya mencari klan dan beberapa rahasia yang telah hilang. Ketika Luan mendengar ini, dia langsung terkejut. Di balik topeng, mata Luan langsung berubah dingin saat dia melihat pria di depannya. Pihak lain bisa jadi adalah anggota klan teratas, atau anggota klan Hachiko, atau anggota klan ini. Dua yang pertama baik-baik saja, tapi Luan paling mengkhawatirkan kemungkinan terakhir. Meskipun pihak lain jelas-jelas adalah manusia, kemungkinan besar dia akan bekerja sama dengan klan ini. Jika dia mengakuinya, kemungkinan besar klan ini akan menyerangnya. Luan sedang menganalisis kemungkinan ini. Jika pihak lain bukan anggota klan ini, dia dapat terus berbicara dengan pihak lain dan memperoleh informasi lebih lanjut. Tetapi jika pihak lain adalah anggota klan ini, pembicaraan harus diakhiri di sini. Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk bertaruh. Ku bilang, tujuanku sama dengan tujuanmu. Luan berpura-pura santai, dan berkata dengan akal sehatnya, saya juga di sini untuk melakukan hal-hal ini. Pria itu melihat nada santai pihak lain, dan matanya menjadi lebih bermartabat. Dia tidak tahu apakah nada ini benar atau salah, dan itu membuatnya sulit untuk melanjutkan topik pembicaraan. Apakah kamu serius dengan jawabanmu? Suara pria itu menjadi lebih cuek, bahkan mengancam, dan berkata, jangan menjawab begitu saja. Jika tidak, jika kamu kehilangan nyawa karena ini, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Mendengar kalimat ancaman tersebut, sikap Luan masih tidak banyak berubah. Dia menghadap pria bertopeng itu dan berkata, saya serius, saya sangat serius. Misalnya saya ingin tahu sekarang, apakah Anda menemukan sesuatu? Seberapa jauh kemajuan Anda? Sejauh ini, Luan berinisiatif mengajukan pertanyaan untuk pertama kalinya. Hal ini membuat wajah pria itu semakin serius, dan matanya yang terbuka menjadi semakin suram. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan akal sehatnya, siapa kamu? Atau saya akan bertanya lebih jelas, Anda berasal dari klan mana? Klan! Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Hanya klan Hachiko dan klan teratas yang disebut, klan, dan yang lainnya disebut, klan, atau, klan. Jelas sekali bahwa pihak lain adalah salah satu dari keduanya. Saya dari pihak yang lebih kuat. Luan tidak menjawab secara langsung dan terus berkata dengan samar, jika kamu berada di pihakku, atau bahkan jika tidak, jika kamu memiliki informasi untuk dibagikan, aku dapat membelinya dengan harga tinggi. Selama kamu, jika Anda bersedia menjualnya, Anda dapat menyebutkan harganya berapapun. Mendengar perkataan Luan, pria itu pada dasarnya telah memastikan bahwa pihak lain memang memiliki tujuan yang sama dengannya. Jika tidak, dia tidak akan mengubah kata-katanya atau bahkan ragu-ragu saat menghadapi ancaman yang mengancam nyawa. Namun, pihak lain mengatakan bahwa dia berasal dari pihak yang lebih kuat, yang benar-benar membuatnya bingung. Klan Roh jelas lebih kuat dari klan Hachiko. Mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah dan kekuatan. Namun, jika itu hanya klan teratas dan klan Hachiko, mungkin tidak demikian. Bagaimanapun, hanya ada enam klan teratas, dan klan Hachiko memiliki delapan. Terlebih lagi, dalam pertempuran ketiga, klan teratas memang mengambil inisiatif untuk mundur pada akhirnya, meski tidak ada yang mati. Apakah pihak lain adalah anggota klan Hachiko atau klan teratas? Tangan pria itu semakin mengepal rat. Faktanya, hal semacam ini sangat mudah untuk dikonfirmasi. Dia hanya perlu bergerak. Biarpun itu bukan pertarungan sungguhan, dia hanya perlu melakukan kontak sederhana dan memaksa pihak lain menggunakan sebagian kekuatannya sehingga auranya tidak bisa lagi ditahan. Kemudian, dia bisa memastikan identitas pihak lain. Meskipun peraturan kota ini tidak mengizinkan pertempuran, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengambil tindakan hanya untuk menguji keadaan. Bahkan mungkin tidak diperhatikan oleh orang-orang di luar rumah. Dengan demikian, pria itu tiba-tiba bergerak. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Pria itu tiba-tiba muncul di depan Luan dan meninju langsung ke wajah Luan. Kecepatannya tidak cepat, karena terlalu cepat akan menimbulkan dampak yang lebih besar. Pria ini tidak ingin diperhatikan oleh orang-orang di luar. Karena itu, pukulan ini terlihat jelas oleh Luan. Dia segera mengangkat tangannya dan memblokir tinju pihak lain dengan telapak tangannya. Bang! Tinju dan telapak tangannya bertabrakan, tetapi pria itu tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia segera meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya begitu besar sehingga Luan tidak bisa duduk diam di kursi. Mata Luan menjadi dingin. Ia tak ingin membuat keributan terlalu besar, agar terhindar dari pengusiran kota. Harus diketahui bahwa dia hanya satu orang, tidak seperti pihak lain yang bisa mengirimkan banyak orang. Dengan demikian. Bang! Aura yang kuat tiba-tiba muncul dan dengan tenang memenuhi ruangan. 4137 Meski tidak ada warna yang jelas, keduanya melepaskan auranya secara bersamaan. Biarpun itu hanya jejak, meski tidak menyebar keluar ruangan, keduanya bisa merasakannya dengan jelas. Aura Kematian Kekuatan Rohani Aura yang dikeluarkan keduanya adalah kekuatan spiritual, yang mengejutkan keduanya. Pihak lain segera menarik tinjunya untuk menghindari auranya terlalu banyak dan ketahuan oleh orang-orang di luar. Dia duduk kembali di kursinya dan menatap topeng Luan. Tidak perlu menanyakan hal lain. Aura adalah jawaban terbaik. Kamu berasal dari klan mana? Pihak lain bertanya dengan dingin. Kami berdua dari spirit Rache. Tidak perlu bersembunyi lagi. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Keceriaan dalam suara Luan menghilang dan menjadi sangat membosankan. Dia menarik tangannya dan memutar pergelangan tangannya. Dia melihat ke pihak lain dan berkata, Kamu juga tidak akan memberitahu kami, jadi jangan bertanya. Mari kita dapatkan apa yang kita inginkan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Mungkin ada orang dari klan Hachiko di sini. Jangan menimbulkan perselisihan internal dan memberi kesempatan pada musuh. Pihak lain terdiam. Karena dia yakin pihak lain berasal dari spirit Rache, hal yang paling mengkhawatirkannya menghilang. Seperti yang pihak lain katakan, lebih baik berada di pihak yang sama daripada musuh. Tetapi meskipun mereka berdua berasal dari spirit Rache, mereka tetaplah pesaing. Pria itu berdiri dari kursi, tapi pandangannya tertuju pada Luan. Dia sangat terluka. Kami telah menyelidikinya selama beberapa waktu, kata pria itu dengan suara yang dalam. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Jangan bertindak gegabuh dan memperingatkan musuh karena tindakanmu dan merusak rencana kami. Saya akan mencoba yang terbaik. Luan tersenyum dan berkata, mungkin Anda bisa berbagi informasinya. Dengan begitu, saya tidak perlu menyelidikinya sendiri. Pihak lain menatap Luan dan tidak menanggapi. Setelah dua tarikan napas, dia berbalik dan pergi. Bang! Pintu ditutup dengan suara. Mata Luan menjadi lebih gelap. Dia telah memastikan bahwa ada seseorang dari spirit Rache di sini segera setelah dia tiba. Lulin mengatakan bahwa ada dua klan teratas di sini. Seharusnya ada satu lagi selain klan Lu. Ada pun pria tadi, kemungkinan besar dia berasal dari klan Lu. Luan tidak terburu-buru untuk mengkonfirmasi identitas pihak lain. Itu mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan informasi tentang Wonder Rache sesegera mungkin, tapi dia harus menemukan seseorang yang bisa dia percayai untuk menanyakannya. Tapi di planet Zuosuan yang aneh ini, bagaimana dia tahu siapa yang layak dipercaya? Luan merenung sejenak sebelum meninggalkan penginapan. Dia tidak mungkin menanyakan informasi kepada petugas satu-satunya penginapan di kota itu, jadi dia bersiap untuk berjalan-jalan di sekitar toko-toko di jalan. Kota itu tidak besar. Faktanya, jumlahnya sangat kecil. Total hanya ada empat jalan utama. Di luar jalan utama terdapat jalan yang sangat gelap dan sempit, seperti gang. Luan berjalan di sepanjang jalan sebentar. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke jalan samping. Saat itu sudah malam, dan jalannya sangat gelap. Sulit bagi cahaya bulan untuk bersinar. Luan tidak berhenti setelah memasuki jalan setapak. Sebaliknya, dia berjalan semakin dalam hingga mencapai bagian jalan yang paling dalam. Ada bangunan di kedua sisinya, dan ada juga beberapa pintu, tapi dia tidak tahu untuk apa bangunan itu digunakan. Luan berdiri di sana dan tidak bergerak untuk beberapa saat, seolah sedang menunggu sesuatu. Luan memang sedang menunggu, tapi bahkan dia tidak tahu apa yang dia tunggu. Jika kota ini monolitik, maka dia pasti akan ditemukan jika dia muncul di sini sendirian, dan kemungkinan besar pemilik kota ini akan datang mencarinya. Benar saja, setelah Luan berdiri di sana sekitar setengah cangkir teh, sesosok tubuh muncul dalam kegelapan di sisi jalan. Luan segera berbalik dan melihat seorang pria berjilbab dan berjubah. Sosok itu tidak berhenti setelah muncul, tapi berjalan lurus ke arahnya. Luan tidak bergerak, dia bersandar di dinding jalan setapak. Jalan di depannya cukup untuk dilewati orang ini. Jika orang ini baru saja lewat, dia bisa berjalan melewatinya. Jika tidak, Luan sangat waspada, siap bertindak kapan saja. Bang! Ketika orang lain hendak mencapai Luan, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Luan. Luan juga memandang pria itu. Keduanya saling memandang, tetapi tidak ada yang bisa melihat wajah asli satu sama lain. Siapa kamu? Luan berinisiatif untuk bertanya. Suaranya terdengar sangat pelan dalam kegelapan dan jalan setapak. Siapa aku tidak penting? Yang penting kamu menungguku. Pria itu memandang Luan. Suaranya jelas jauh lebih terang daripada suara Luan, dan kecemerlangan itu berasal dari kepercayaan dirinya. Dia berkata, apakah Anda juga di sini untuk mencari rahasia? Pihak lain langsung memanggil namanya, yang membuat hati Luan terasa sedikit berat. Pihak lain tidak mengungkapkan auranya, jadi Luan tidak dapat mengetahui wilayah pihak lain atau apakah dia adalah teman atau musuh. Yang paling dia khawatirkan adalah orang di depannya bersekongkol dengan binatang aneh itu. Begitu dia mengakuinya, itu akan merepotkan. Namun, itu benar. Luan langsung mengakuinya dan berkata, saya di sini untuk mencari beberapa rahasia, tetapi saya baru di sini dan tidak tahu. Bisakah Yang Mulia mengarahkan saya ke arah yang benar? Saya tidak bisa mengarahkan Anda ke arah yang benar, tapi saya bisa memberi Anda beberapa saran, kata pihak lain. Oh, suara Luan penuh antisipasi. Dia berkata, Yang Mulia, tolong bicara. Tinggalkan dari sini secepat mungkin. Suara pihak lain tiba-tiba menjadi sangat berat, dan mata di bawah tirai menatap Luan dengan muram. Dia berkata, tidak peduli dari klan mana kamu berasal, pergilah dari sini secepat mungkin. Jangan sampai kehilangan nyawamu di sini. Tidak ada gunanya mati di negeri asing demi rahasia ini. Kata-kata pihak lain membuat jalan menjadi sunyi sejenak. Luan tidak langsung menjawab, tetapi menunggu beberapa saat sebelum berbicara. Saya juga ingin memberikan nasihat kepada Yang Mulia, kata Luan. Apakah begitu? Pihak lain mengerutkan kening, tapi tetap berkata, silakan. Orang-orang di Jianghu tidak punya pilihan. Luan memandang ke pihak lain dan berkata dengan suara tenang, setelah 13.000 tahun, perang ke-12 dalam 1 juta tahun telah terjadi. Setelah perang dimulai, tidak ada seorang pun di kedua galaksi yang dapat menghindarinya. Mereka pasti akan terlibat dalam malapetaka tersebut. Itu hanya masalah waktu. Datang lebih awal bukanlah hal yang buruk, dan terlambat juga bukan hal yang baik. Sebaliknya, semakin lama Anda menunda, kematian Anda akan semakin menyedihkan. Sekarang kedua belah pihak telah memperhatikan tempat ini, bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, berapa lama tempat ini akan sepi? Biarpun aku pergi sekarang, akan ada hari di mana tentara tiba. Kemampuan apa yang harus dilawan oleh tempat ini? Dan aku yakin hari itu tidak akan lama lagi. Luan berkata dengan lemah, daripada dipaksa untuk berkompromi ketika saatnya tiba, lebih baik berinisiatif untuk berkomunikasi sekarang. Setidaknya jangan menolak orang yang jauhnya ribuan mil. Membuat pilihan bijak ketika kedua belah pihak bersaing secara diam-diam berarti Anda akan dilindungi oleh satu pihak. Ini lebih baik daripada diserang oleh kedua belah pihak secara bersamaan. Setelah Luan selesai berbicara, suasana menjadi sunyi kembali. Pihak lain memandang Luan, dan mata yang tersembunyi di balik tirai topi menjadi lebih berat. Setelah sekian lama, orang tersebut menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saran Anda bagus, tetapi saran saya tetap sama. Kita akan membicarakan masa depan nanti, tapi saya menyarankan Anda untuk meninggalkan planet Zuok Suan dan meninggalkan kota ini. Apakah planet ini tidak menyambutku, atau kamu tidak menyambutku? Luan bertanya. Aku. Pihak lain berkata dengan suara rendah, saya tidak bisa mewakili kota, dan saya tidak akan mengusir Anda. Saya hanya mengingatkan Anda. Oke. Luan tersenyum dan berkata, terima kasih atas pengingatmu, tapi aku baru saja tiba hari ini, dan aku belum bisa pergi. Lagipula, aku bukan satu-satunya yang ada di sini. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Mungkin saya akan bosan setelah beberapa hari, dan saya akan pergi tanpa Anda mengingatkan. Apakah kamu pergi atau tidak, itu urusanmu. Jika kamu tidak ingin pergi, maka kamu sendirian. Pihak lain tidak banyak bicara. Dia berbalik dan berjalan kembali ke arah dia datang. Luan melihat ke belakang pihak lain dengan hati-hati. Dia tidak merasakan aura apapun dari pihak lain dari awal hingga akhir, tetapi menilai dari nada bicara pihak lain, Luan tidak mengira bahwa orang ini berasal dari klan Ling atau klan Hachiko, berpura-pura mengusir pesaing lainnya. Dia adalah orang sungguhan dari kota ini, dan bahkan berhubungan langsung dengan klan binatang eksotis. Benar. Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak kepada orang yang hendak berbelok ke jalan lain, jika kamu sudah memikirkannya dengan matang dan ingin bergabung dengan satu pihak, kamu bisa datang kepadaku. Aku bisa menyampaikan sepatah kata pun untukmu. Bang. Orang itu berhenti dan menoleh untuk melihat Luan. Sisi mana yang bisa kamu wakili? Pihak lain bertanya dengan suara rendah. Sisi yang kamu pilih, kata Luan sambil tersenyum. Percayalah padaku, aku tidak akan salah. 4.138. Di ruang tamu penginapan. Setelah bertemu seseorang di jalan, Luan tidak tinggal lama tetapi segera kembali ke sini. Dia tidak setenang kelihatannya. Sebaliknya, dia justru takut. Identitas pihak lain tidak diketahui, dan kemungkinan besar mewakili ras binatang eksotis. Untuk bisa bertahan hidup ketika ingatan dua galaksi telah terhapus, ras binatang eksotis ini sungguh luar biasa. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, Luan tidak akan terkejut. Oleh karena itu, dalam menghadapi perwakilan ras binatang eksotis ini, mustahil baginya untuk tidak merasa takut. Selama proses tersebut, Luan sangat khawatir pihak lain akan mengambil tindakan, tetapi untungnya, pihak lain tidak melakukannya. Luan duduk di kamar dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia melewati koridor di lantai dua, Luan menemukan bahwa lampu di ruangan itu tidak menyala. Sekarang sudah malam, dan para ahli alam surgawi tidak perlu tidur. Mungkinkah orang tersebut sudah pergi? Di seluruh koridor di lantai dua, hanya ruangan tempat dia berada yang tersisa dengan lampu, yang membuat Luan sedikit mengernyit. Entah kenapa, hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, sehingga ia segera mematikan lampu di tempat lilin sehingga membuat kamarnya menjadi gelap. Kemudian, Luan, yang mengenakan topeng, dengan cepat datang ke jendela, melihat ke koridor di pintu dan jalan panjang di luar jendela, mencari petunjuk. Luan menemukan bahwa masih ada beberapa orang yang berjalan di jalan yang panjang, tetapi dalam waktu kurang dari seperempat jam, semuanya menghilang. Seluruh jalan panjang itu kosong, dan tidak ada cahaya, seolah-olah itu adalah kota yang tandus dan kosong. Apa yang sedang terjadi? Perubahan mendadak di kota membuat Luan merasa sangat tidak nyaman, dan dia bahkan ingin segera meninggalkan kota. Tapi Luan memaksa dirinya untuk tenang dan tetap di sana. Bagaimanapun, dia harus melihat perubahan apa yang terjadi dengan matanya sendiri, atau tidak ada gunanya datang ke sini. Di bawah malam, di jalan panjang. Setelah sekitar seperempat jam, tiba-tiba terjadi perubahan di jalan panjang. Suara mendengung muncul di sepanjang jalan, seperti ratapan, seperti jeritan putus asa, atau seperti jeritan ketakutan yang luar biasa. Ini bukan suara angin, karena meskipun ada angin di sepanjang jalan, namun tidak kencang dan tidak menimbulkan suara seperti itu. Ini jelas merupakan suara kekuatan khusus, tetapi Luan tidak berani melepaskan auranya untuk merasakan kekuatan dunia luar, juga tidak berani pergi ke jalan panjang yang sepi sendirian. Dia hanya bisa melihat dengan matanya. Luan bahkan bersembunyi di dekat jendela, hanya memperlihatkan sepasang mata untuk mengamati sepanjang jalan. Suaranya menjadi semakin jelas, dan jelas masuk ke telinga Luan. Luan bahkan seperti melihat seseorang meratap, menangis, dan menjerit. Hal ini membuat mata Luan di balik topeng menjadi lebih dalam, karena dia segera menyadari bahwa ini jelas bukan suara biasa. Perasaan yang begitu jelas, seolah-olah ada yang berteriak di telinganya. Ini adalah kekuatan akal ilahi. Luan terkejut saat dia melihat suara melolong yang memenuhi seluruh jalan. Kekuatan indera ilahi yang memenuhi seluruh jalan adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dicapai oleh prajurit tingkat surgawi manapun. Tidak ada kesulitan sama sekali. Namun, masalahnya adalah jeritan kekuatan indera ketuhanan itu terlalu nyata, seolah-olah itu nyata. Ini berarti kendalinya atas kekuatan divine sense telah mencapai puncaknya. Bahkan di antara tingkat surga, sangat sedikit orang yang dapat mengembangkan kekuatan rasa ilahi sedemikian rupa, jadi bagaimana mungkin Luan tidak terkejut. Suaranya menjadi semakin keras, dan kota menjadi semakin sunyi. Pada saat ini, mata Luan di balik topeng tiba-tiba bergetar, karena dia menemukan bahwa dalam kegelapan di kejauhan, di bawah satu-satunya sinar bulan, sesosok tubuh muncul. Sosok manusia. Luan menatap sosok yang tiba-tiba muncul di jalan panjang. Kemungkinan besar yang ingin dilakukan orang ini adalah sumber dari semua kekuatan. Namun Luan segera menyadari ada yang tidak beres, karena langkah sosok tersebut tidak stabil. Sebaliknya, ia bergoyang, seolah mabuk, seolah akan jatuh kapan saja. Sesuatu telah salah. Luan menatap sosok yang bergoyang ini, dan menyaksikan orang ini berjalan sekitar 10 zang di jalan yang panjang, dan tubuhnya menjadi semakin bergoyang. Setelah berjalan sejauh seratus kaki, kaki gemetar pria itu tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan dia jatuh berlutut, tubuhnya benar-benar jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, tubuh orang ini tidak bergerak lagi, yang membuat hati Luan merinding. Luan menempel di dinding dan memandang keluar jendela sepanjang malam. Suaranya juga melolong sepanjang malam. Setelah satu malam, matahari terbit, dan bumi menjadi terang kembali, dan orang-orang secara bertahap keluar dari gedung. Semua orang seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah melihat seseorang keluar dari gedung, Luan pun segera keluar dari gedung. Dia telah menatap orang yang terjatuh di jalan panjang sepanjang malam, dan belum menghilang sampai sekarang. Dia segera datang ke depan orang di jalan panjang, melihat mayat di tanah, dan berjongkok untuk memeriksanya. Mati. Luan sedikit mengernyit. Orang ini tidak memiliki aura, dan sudah menjadi mayat, tapi dia tidak terkejut. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah bagaimana orang ini meninggal. Dia yang memiliki atribut pamungkas, langsung mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh musuh, dan membalikannya. Bang. Tubuh orang itu dibalik, dan Luan melihat ke permukaan. Dari bagian wajah dan pakaian jenazah, tidak terlihat adanya luka luar yang terlihat jelas, hal ini terlihat dari jenazah tidak mengeluarkan darah dalam semalam. Akibatnya, Luan mengangkat tangannya dan menekan kepala orang tersebut, dan kekuatan indera ilahi dengan cepat mengalir ke lautan kesadaran orang tersebut. Tentu saja. Lautan kesadaran dan sumber lautan kesadaran hancur total, dan sumber rasa ilahi telah lenyap seluruhnya. Ia sepenuhnya terbunuh oleh kekuatan rasa ilahi, tetapi untungnya, masih banyak rasa ilahi yang tersisa di tubuh orang lain, yang memungkinkan Luan secara pribadi merasakan kekuatan rasa ilahi. Mungkin karena Divine Sense miliknya yang istimewa, Luan berani segera melakukan upaya seperti itu. Kalau tidak, jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan berani mendekati mayat itu. Rasa ilahi Luan menyentuh rasa ilahi ini, dan segera merasakan kekuatan rasa ilahi ini. Bahkan kekuatan yang tersisa di tubuh orang ini sudah cukup untuk menyaingi serangan rasa ilahi dari ahli alam surga, belum lagi sejauh mana jangkauannya di malam hari. Namun persepsi semacam ini tidak dapat secara akurat menilai kekuatan rasa ilahi, cara terbaiknya adalah mengarahkan rasa ilahi ini ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Tentu saja, ini akan lebih berbahaya, setara dengan menggiring serigala ke dalam rumah seseorang. Tapi Luan tidak ragu-ragu, lagi pula, dia telah menentukan kekuatan Divine Sense ini sebelumnya, dan dengan cepat mengarahkan Divine Sense ke lautan kesadarannya sendiri. Bas! Suara yang sangat keras segera muncul di lautan kesadaran Luan, seolah-olah bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana di lautan kesadarannya. Tidak hanya itu, Divine Sense ini juga sangat berat, langsung membuat lautan kesadaran Luan terasa seperti berisi gunung, membuat wajah di balik topeng langsung menjadi bermartabat. Berderak! Tangan kiri Luan segera mengepal, dan segera mengerahkan atribut Divine Sense-nya. Tiba-tiba, atribut gelap dari Divine Sense muncul, dan semua Divine Sense di lautan kesadarannya seperti kegelapan, dengan cepat menyelimuti Divine Sense yang menyerang, dengan cepat menelannya, mengubahnya menjadi ketiadaan. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di belakang Luan. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara jernihnya senyaman lonceng angin, Luan segera membuka matanya, berjongkok di tanah, dan menoleh untuk melihat ke belakang. Di belakangnya adalah gadis muda yang ditemuinya saat memasuki penginapan kemarin, sepasang mata indah menatapnya. Tidak ada apa-apa, Luan menarik napas ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kenapa, kamu mencariku? Aku tidak mencarimu, aku mencari dia. Gadis muda itu menunjuk ke mayat di tanah dan berkata, Jika seseorang meninggal di jalan, saya bertanggung jawab untuk membersihkannya. Saya tidak bisa membiarkan mayat itu membusuk di jalan, jika tidak maka akan mempengaruhi suasana hati. Suara gadis muda itu sangat merdu, sama seperti mata dan penampilannya, tetapi kata-kata yang diucapkannya menakutkan. Luan memandang gadis muda itu dengan heran, tetapi gadis muda itu tersenyum manis, berjalan menuju mayat itu, meraih pergelangan tangan orang itu, dan langsung menyeretnya menjauh dari jalan, menuju sisi jalan yang panjang. Mayat kecil, kekuatan besar, bakarlah sebagai kayu bakar, berlimpah dan kuat. Gadis muda itu menyeret mayat itu dan melompat pergi, dengan lembut menyenandungkan lagu seperti lagu anak-anak. Melihat pemandangan ini, Luan menjadi semakin ketakutan. Aneh. Kota ini terlalu aneh. Luan memandang orang lain di jalan panjang, orang-orang ini menutup mata terhadap hal ini, seolah-olah mereka tidak melihat atau merasakan apapun, seolah-olah dialah satu-satunya di jalan panjang yang peduli dengan mayat ini. Sebaliknya, dialah yang merasa aneh. Luan tidak tinggal di jalan yang panjang, tapi segera kembali ke penginapan. Dia ingin menemukan orang Spirit Rache yang diajak bicara kemarin, jadi dia langsung membuka pintu kamar orang Spirit Rache, tetapi menemukan bahwa orang Spirit Rache tidak ada sama sekali. Di mana dia hilang. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mendengar suara dari koridor dan segera meninggalkan ruangan. Ketika dia sampai di koridor, dia melihat pria bertopeng yang dia ajak bicara kemarin muncul. Ketika pria bertopeng itu melihat Luan, dia jelas terkejut, matanya menjadi waspada, dan langsung bertanya, apa yang kamu lakukan di depan kamarku? 4.139 Di kota ini, tidak ada yang berani melepaskan persepsinya, apalagi di sungai bintang surgawi. Oleh karena itu, pihak lain hanya melihat Luan berdiri di depan pintu dan tidak mengetahui bahwa Luan baru saja keluar dari kamarnya. Luan juga mengetahui hal ini, jadi dia berkata, tidak ada, aku hanya ingin berbicara denganmu, tetapi ketika aku mengetuk pintu, aku menemukan bahwa kamu tidak ada di sana. Bicara, pria itu mengerutkan kening dan berkata, baiklah, mari kita bicara. Pria itu berjalan ke kamarnya, membuka pintu, dan berkata, tolong. Keduanya masuk bersama. Kemarin, Luan melihat lebih dari satu sosok di ruangan ini, tapi orang ini muncul sendirian, yang mengejutkan Luan. Namun, dibandingkan dengan orang lain di kota, Luan dapat mempercayai orang di depannya karena dia telah memastikan bahwa pihak lain tersebut berasal dari Rasroh dan merupakan satu-satunya orang di kota yang dapat mengirim seseorang yang berhubungan dengan binatang aneh. Balapan. Setelah menutup pintu, keduanya duduk. Pihak lain memandang Luan dan bertanya, saya tidak menyangka Anda akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan saya. Katakan, apa yang ingin Anda bicarakan? Tentang apa yang terjadi tadi malam? Luan berkata, apakah kamu merasakan indra spiritual di jalan tadi malam? Oh, jadi ini tentang itu. Pihak lain mencibir dan berkata, saya pikir Anda sudah memikirkannya dengan matang dan mengambil inisiatif untuk bernegosiasi dengan saya. Mengapa, Anda takut dengan suara tadi malam? Ya beberapa. Luan berkata, aku melihat seseorang meninggal, tahukah kamu apa yang terjadi? Saya belum tahu, tapi suara ini terjadi setiap malam. Pihak lain berkata dengan acu tak acu, kamu tidak bisa keluar ke jalan, atau kamu tidak akan mampu menahan indra spiritual sama sekali. Tetaplah di dalam gedung dan semuanya akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata pihak lain, Luan sedikit mengernyit. Ini sama dengan tidak mengetahui apapun. Dia berkata, apakah kamu pernah berjalan di jalan pada malam hari? Tidak. Pihak lain berkata, mengapa kamu berjalan di malam hari? Anda tahu itu berbahaya namun Anda tetap pergi, apakah Anda ingin mati? Luan bangkit dan berkata, karena kamu tidak tahu apa-apa, tidak ada yang perlu dibicarakan. Selamat tinggal. Dengan itu, Luan berjalan menuju pintu, tetapi saat dia hendak mencapai pintu, pihak lain tiba-tiba memanggilnya lagi. Karena kita berasal dari ras yang sama, aku akan memberimu sedikit nasihat. Suara pihak lain sangat berat. Luan berbalik dan berkata, bicaralah. Aku tahu mustahil bagimu untuk meninggalkan tempat ini. Pihak lain memandang Luan dan berkata, hati-hati terhadap semua orang di kota ini. Orang-orang ini agak tidak normal. Meskipun dia terlihat tidak berbeda dari orang normal, terkadang dia memiliki reaksi yang tidak dapat dijelaskan yang sangat berbeda dari kepribadiannya, seperti... Seperti apa? Luan bertanya. Sepertinya dia sedang dikendalikan. Tatapan pria itu menjadi semakin berat ketika dia berkata, saya tidak takut untuk memberi tahu Anda bahwa saya sudah berada di sini selama berhari-hari, tetapi sejauh ini saya belum mendapatkan apapun. Apapun metode yang Anda gunakan, baik itu paksaan atau suap, orang-orang ini tidak akan mengungkapkan informasi apapun. Mengenai hal yang kami semua cari, kami tidak tahu sama sekali. Pria itu melanjutkan, dan menurut penyelidikan saya, orang-orang yang meninggal di jalan semuanya adalah orang luar. Tak satupun dari mereka adalah penduduk tetap kota tersebut. Saya tidak percaya ada orang yang keluar ke jalan setelah mendengar suara seperti itu di malam hari, kecuali... Setelah orang ini selesai berbicara, dia tidak melanjutkan. Tapi Luan tahu betul apa yang akan dikatakan pihak lain, kecuali dia terpaksa turun ke jalan. Sudahkah kamu menemukan sumber kesadaran spiritual? Luan bertanya. Tidak. Pria itu berkata, saya sudah mencarinya, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali di kota ini. Sepertinya kesadaran spiritual datang dari luar kota. Tapi di luar kota ada gurun tak berujung, Anda bisa melihatnya sekilas, tidak ada jebakan. Gurun. Atribut bumi. Hati Luan terasa berat. Dia tidak mengira pihak lain berbohong kepadanya tentang masalah ini, karena dia sendiri ingin menyelidiki masalah ini. Jika benar seperti yang dikatakan pihak lain, kota ini terlalu aneh. Sejak dia datang ke Zuo Suan Star, dia benar-benar merasakan aura bintang-bintang, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang atribut bumi di sini. Jika itu adalah ras binatang aneh di alam surgawi, maka dibutuhkan kesadaran spiritual yang cukup besar untuk menyapu semua jalan. Bersembunyi di siang hari, Luan berpikir dia bisa mendeteksi beberapa petunjuk. Kecuali, ada seorang penggarap alam raja surgawi. Memikirkan hal ini, hati Luan menjadi lebih berat, dan dia berkata kepada pihak lain, terima kasih telah memberitahuku. Pria itu tidak peduli dengan rasa terima kasih Luan, tetapi berkata dengan dingin, semakin dekat dengan rahasianya, semakin berbahaya, dan kita adalah orang pertama yang mendekati bahaya tersebut. Kemungkinan besar beberapa dari kita akan pergi besok. Petik 2.2 Alis Luan menegang, dan tanpa berbicara dengan pihak lain, dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan ruangan, Luan meninggalkan kedai dan berjalan kembali ke jalan panjang, dan terus berjalan ke luar kota. Kota itu sangat kecil, dan tak lama kemudian Luan mencapai ujung kota dan berdiri di tembok kota. Tembok kota tidak tinggi, tidak lebih tinggi dari bangunan. Luan melihat pemandangan di luar kota, dan benar saja, seperti yang dikatakan pihak lain, itu adalah gurun tak berujung. Tidak ada perbedaan dalam auranya, jadi mata Luan menjadi lebih gelap. Luan tidak meninggalkan kota, dan berkeliaran di sekitar kota sepanjang hari, di mana dia pergi ke banyak toko, tetapi hampir tidak berkomunikasi dengan pemilik toko dan pegawai, hanya melihat sekeliling dengan santai. Di malam hari, Luan kembali ke kedai minuman lagi. Gadis itu menyapanya dengan manis, dan dia kembali ke kamarnya, menunggu sampai larut malam. Benar saja, saat bulan naik ke atas kepalanya, jalan panjang kembali dipenuhi jeritan. Jeritan itu tidak berhenti sepanjang malam, dan kekuatan indera ilahi melonjak dengan liar. Tapi tidak seperti tadi malam, tidak ada orang mati di jalan panjang itu. Keesokan paginya, Luan tidak terus tinggal di planet Zuosuan, tetapi memilih pergi untuk memberitahu istrinya tentang informasi di sini. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fu Klan. Di kamar kerja, Fu Yu juga merasa planet Zuosuan aneh setelah mendengarkan penjelasan Luan tentang situasinya. Memang ada banyak planet aneh, tapi pada dasarnya hanya untuk manusia biasa dan mereka yang berada di alam manusia. Mereka yang berada di alam surgawi lebih berpengetahuan, dan banyak hal yang disebut aneh dapat dijelaskan dengan segera. Namun situasi yang dijelaskan oleh Luan memang sulit untuk dijelaskan, dan bagian tersulitnya adalah dari mana kekuatan indera ketuhanan itu berasal. Bukannya tidak bisa dijelaskan, tapi begitu dijelaskan, akan terlalu mengejutkan. Saat Fu Yu sedang berpikir, Luan sangat ragu-ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk berkata, sebenarnya, ras binatang aneh ini mengingatkanku pada seseorang. Seseorang. Fu Yu menatap Luan dan bertanya, orang apa? Apakah kamu ingat ketika aku menerobos dari guru surgawi tingkat 8 ke tingkat 9? Luan memandang istrinya dan berkata dengan serius, pada saat itu, setelah saya menyelam 30 ribu kaki ke laut, saya tiba-tiba jatuh ke dalam ruang yang unik. Sudah kubilang, ada manusia batu di ruang ini. Begitu dia mengatakan ini, mata berbintang Fu Yu bersinar, dan dia segera mengingat masalah ini. Aku ingat, Fu Yu berkata, apakah menurutmu ada hubungan di antara mereka? Saya tidak yakin. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, manusia batu yang kutemui saat itu sangat keras, tapi tidak berubah menjadi lumpur seperti yang dikatakan Lulin. Tapi, manusia batu ini adalah satu-satunya yang mengenal tuanku, dan dia juga yang terus memanggilku selama 10 ribu tahun. Mampu mengetahui identitas majikan dan majikan saya, berdasarkan hal ini saja, saya yakin identitasnya sangat mulia. Karena ia mengenal tuanku, kemungkinan besar ia mengetahui tentang sejarah 90 ribu tahun. Karena mengetahui tentang sejarah, mungkin ia memiliki hubungan khusus dengan satu-satunya ras yang mengetahui tentang sejarah. Mendengar perkataan Luan, Fu Yu menganggup lembut dan berkata, mungkin ada hubungannya. Apakah suamiku ingin meminta nasihat? Jika suamiku ingin pergi ke dasar laut, aku bisa meminta alam Raja Surgawi untuk mengirimmu ke sana. Luan ragu-ragu, menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Jika aku membutuhkannya, aku akan memberitahumu. Fu Yu tidak bersikeras, karena manusia batu ini telah berada di dasar laut selama lebih dari 10 ribu tahun, dan kemungkinan besar ia memiliki kekuatan alam Raja Surgawi, yang sangat tidak biasa. Fu Yu dan Luan sangat jelas bahwa tidak ada ras binatang aneh seperti manusia batu di planet abadi. Entah itu ras yang punah, dan bahkan sejarahnya telah terhapus, atau itu adalah ras di luar planet abadi. Tapi tidak peduli apa, situasi manusia batu ini kemungkinan besar terkait dengan Gunung Dewa Langit. Jika tidak, mereka tidak percaya bahwa dasar laut dapat menjebak ahli alam Raja Surgawi. Saya ingin kembali ke planet abadi terlebih dahulu sebelum pergi ke planet Zuosuan. Luan menarik napas ringan dan berkata, saya ingin memikirkan tentang apa yang terjadi dua hari ini. Oke. Fu Yu mengangkat tangannya untuk menghapus riasan di tubuh Luan dan berkata, planet Zuosuan memang agak berbahaya. Saya sudah mengatur agar orang-orang pergi ke sana secepat mungkin. Jika waktunya tiba, suami saya juga akan mengambil mengurusnya, jadi tidak perlu khawatir. 4.140 Planet Abadi, Markas Besar Aliansi Tripartit Di kantor Liu Yi, Luan menceritakan kepada Liu Yi semua yang terjadi dalam dua hari terakhir. Liu Yi bisa sangat membantu Luan dalam hal kebijaksanaan, tetapi dalam hal analisis kekuatan, Liu Yi tidak dapat melakukan apapun untuk Luan, dan hampir tidak ada yang dapat melakukan apapun untuk Luan. Semua orang di dua galaksi yang memiliki satu roda takdir hanya memiliki satu roda takdir. Luan unik. Liu Yi tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang kekuatan yang bahkan Luan tidak dapat mengerti, apalagi kekuatan indera spiritual. Saya hanya bisa mengatakan bahwa gadis di penginapan itu harus berbeda dari gadis lain di kota, setidaknya sampai batas tertentu, kata Liu Yi. Luan memandang istrinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Di kota, hanya tiga orang yang berinisiatif untuk berbicara dengan Anda, dan Anda berinisiatif untuk berbicara dengan yang lain. Liu Yi berkata, yang satu berasal dari Rasroh, yang satu adalah orang yang kami temui di jalan, dan yang lainnya adalah seorang gadis. Orang-orang di jalan tidak mengetahui identitas spesifiknya, yang berarti hanya gadis ini yang dapat yakin bahwa dialah satu-satunya di kota yang mengambil inisiatif. Luan terkejut dan mengangguk. Memang benar, gadis ini memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Planet Zuok Suan adalah kota yang relatif menyedihkan, tetapi gadis ini memberikan perasaan yang sangat hidup dan cerah kepada orang-orang. Momong-momong, aku hampir lupa memberitahumu sesuatu, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, kemarin, guru abadi datang menemuiku dan bertanya di mana kamu berada. Saya bilang kamu sedang berkultivasi, dan dia meminta saya untuk memberitahu kamu agar pergi menemuinya ketika kamu kembali. Tuan abadi sedang mencarinya. Luan sedikit terkejut. Guru abadi jarang mengambil inisiatif untuk memanggilnya, tetapi Luan tidak dapat menunda atau tidak pergi. Dia berkata, baiklah, saya pergi sekarang. Luan meninggalkan markas besar aliansi hidup dan mati dan langsung menuju pavilion markas besar aliansi tripartit. Tuan abadi dan permaisuri abadi ada di sini. Mereka juga merasakan kedatangan Luan. Ketika Luan muncul di luar pintu mereka, Luan tidak perlu berbicara. Guru abadi melambai pada Luan dan berkata, masuk. Luan pergi ke kantor. Tidak ada orang lain di sana. Luan berkata dengan hormat, ayah mertua, ibu mertua. Silahkan duduk. Master abadi menunjuk ke sebuah kursi di samping. Luan duduk, agak bingung. Dia tidak tahu mengapa guru abadi ingin bertemu dengannya, tetapi dia tidak membuat tebakan apapun, karena guru abadi ada tepat di depannya, hendak memberinya jawaban. Aku memanggilmu ke sini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Guru abadi memandang Luan, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, sebenarnya, saya ingin mengatakan ini kepada Anda sebelumnya, tetapi saya selalu merasa itu tidak pantas. Sekarang Anda telah berhubungan dengan lebih banyak hal, meskipun tingkat kultivasi Anda masih rendah, Anda harus mengetahui beberapa hal. Nada suara guru abadi tidak menindas, tetapi memberikan perasaan yang sangat berat kepada orang-orang. Luan tidak berbicara dan mendengarkan dengan serius. Saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kedua galaksi tersebut sekarang, dan saya tidak tahu seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kekuatan. Guru abadi berhenti, tatapannya seberat bumi, dan berkata, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah dugaan Sengoku tentang perang dalam jutaan tahun terakhir. Dugaan tentang perang. Luan terkejut. Setelah memikirkannya, dia bertanya, dugaan macam apa? Motif. Guru abadi berkata, pasti ada alasan untuk segalanya, meskipun itu orang gila. Dalam jutaan tahun terakhir, Dekin terus melancarkan perang. Setiap saat, Dekin akan menderita banyak korban, tapi mereka tetap bertahan. Apa yang membuat Dekin begitu keras kepala? Yang paling penting adalah mengetahui motif Dekin. Hati Luan mencelos. Memang, ini adalah masalah terbesar yang mengganggu dirinya dan Fuyu. Mereka tidak tahu mengapa Dekin mengobarkan perang dan apa yang ingin mereka capai. Dalam sejarah, orang bijak dari Sengoku telah mempelajari masalah ini, mencoba mencari tahu motif Dekin. Ada banyak teori, tapi ada satu dugaan yang disetujui kebanyakan orang, dan itu juga merupakan pandangan umum Sengoku. Guru Abadi berkata, dan pandangan inilah yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Hati Luan menegang, tangannya sedikit mengepal, dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Pandangan arus utama ini adalah. Master Abadi memandang Luan dan berkata, Dekin sedang mengejar keabadian. Berdengung. Tubuh Luan langsung bergetar. Bahkan ketenangannya melebarkan matanya dan menatap Guru Abadi dengan kaget. Keabadian. Melihat ekspresi kaget Luan, Guru Abadi menarik nafas dalam-dalam lagi dan berkata dengan suara yang dalam, tentu saja ada alasan untuk mendukung kesimpulan ini. Alasan terbesarnya adalah peradaban Dekin. Peradaban Dekin sangat berbeda dengan peradaban Sengoku. Keduanya tampaknya memiliki aturan, namun inti dari peradaban Sengoku adalah pengendalian keinginan, kepatuhan yang cermat terhadap etiket, dan dengan demikian menjaga stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Namun inti dari peradaban Dekin tidak seperti ini. Mereka tampaknya memiliki aturan yang sangat ketat, tetapi inti dari peradaban mereka adalah kepentingan pribadi yang ekstrim. Yang disebut aturan hanyalah lapisan perlindungan dan kamuflase demi kepentingan pribadi. Tentu saja, kamu belum pernah berhubungan dengan peradaban Dekin, jadi kamu mungkin mengira aku berbohong dan memfitnah mereka. Anda boleh meragukannya, tapi saya mengatakan yang sebenarnya. Petik 2 titik titik petik 2. Luan memandang guru abadi. Sebaliknya, dia sekarang memahami peradaban Rasroh dengan sangat baik. Dia tidak hanya membaca semua buku klasik mainstream dari Spirit Race, tapi dia bahkan secara pribadi telah memasuki Spirit Galaxy dan tinggal di komunitas Spirit Race. Seperti yang dikatakan guru abadi, inti dari peradaban Rasroh adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan kolektif peradaban Sengoku. Bahkan jika Spirit Race berjuang demi kepentingan kolektif, itu pada dasarnya karena kepentingan pribadi. Sengoku dan Dekin sama-sama mengejar kekuatan yang lebih besar, tapi Sengoku tidak akan menyakiti siapapun dalam mengejar kekuasaan, tapi Rasroh dapat membunuh semua makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, seperti perang yang mereka lakukan sekarang. Ini adalah perbedaan antara Sengoku dan Dekin. Master Abadi berkata, Jadi, jika Dekin menemukan cara untuk mencapai keabadian, mereka memang bisa melancarkan perang berapapun biayanya. Dan menurut spekulasi arus utama, penemuan Dekin tentang cara mencapai keabadian kemungkinan besar karena mereka menemukan keberadaan Sengoku dan keberadaan immortal Ki. Ki Abadi Luan mengerutkan kening. Ki Abadi melambangkan kehidupan, dan kekuatan spiritual melambangkan kematian. Ini adalah dua kekuatan yang dilahirkan untuk saling menahan. Jadi bagaimana jika mereka menemukannya? Master Abadi tidak melanjutkan, tapi Permaisuri Abadi membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Luan, perang pertama 1 juta tahun yang lalu memungkinkan Sengoku dan Dekin menghasilkan banyak Raja Surgawi dalam waktu 20 ribu tahun. Ini memang sesuatu yang belum pernah terjadi antara dua ras, atau bahkan peradaban kedua galaksi tersebut, jadi, tidak mengherankan jika alasan Raja Surgawi dikaitkan dengan perang ini. Banyak orang mengira bahwa perang ini menyebabkan munculnya Raja Surgawi, yang berarti kekuatan antara kedua galaksi tersebut kemungkinan besar akan saling melengkapi. Galaksi roh ditempati oleh Dekin, dan atribut perwakilannya adalah kekuatan kematian. Galaksi Surgawi dikuasai oleh Sengoku, dan atribut perwakilannya adalah Ki Abadi, yang merupakan kekuatan hidup. Dugaan terbesarnya adalah atribut perwakilan kedua galaksi tersebut, yaitu kekuatan kematian dan kekuatan hidup, memiliki keterkaitan khusus, sehingga bisa naik ke level berikutnya. Permaisuri Abadi berhenti sejenak dan berkata, Faktanya, baik Sengoku dan Dekin memiliki buku-buku kuno yang mewakili masing-masing. Anda telah membaca, Teknik Keabadian, Sengoku. Ada tertulis bahwa kehidupan adalah fondasi alam semesta dan kekuatan keberadaan abadi. Hanya dengan mengejar kehidupan seseorang dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dan lebih dekat dengan keabadian. Faktanya, ada penjelasan serupa di buku kuno Dekin. Ada tertulis bahwa hanya kematian yang abadi, dan hanya dengan mengejar kematian seseorang dapat mencapai keabadian. Dan ini melibatkan karakteristik lain dari peradaban Dekin. Kemampuan untuk berubah, Permaisuri Abadi memandang Luan dan berkata, perubahan adalah evaluasi yang tidak baik atau buruk. Sengoku juga mengejar perubahan, tetapi begitu mencapai tingkat, teknik abadi, perubahan itu akan berhenti. Namun, Dekin berbeda. Walaupun buku-buku kuno mereka mengatakan bahwa kematian itu abadi, namun karena kemunculan Raja Surgawi, kemungkinan besar orang akan meragukan buku-buku kuno tersebut. Ditambah dengan peradaban kepentingan pribadi yang mengakar, mereka memiliki keberanian untuk berubah dan mencoba. Karena itu, kemungkinan besar mereka ingin mendapatkan lebih banyak ki abadi, atau bahkan, memiliki ki abadi dalam garis keturunan mereka sendiri dan menjadi pemilik kekuatan kematian dan ki abadi. Argumen ini sering muncul dalam interogasi terhadap tawanan tingkat tinggi Dekin di perang masa lalu. Kebanyakan orang mempunyai motif ini, kata Permaisuri Abadi. Permaisuri Abadi berkata, Ketika kami mendengar hal ini, kami ingin tertawa. Seseorang memiliki kekuatan kematian dan energi abadi pada saat yang sama. Bagaimana kedua kekuatan itu bisa hidup berdampingan dalam tubuh seseorang? Kekuatan yang berlawanan dalam tubuh akan segera hancurkan seseorang hingga berkeping-keping. Menurut pendapat kami, gagasan tentang spirit kin ini tidak berbeda dengan mimpi bodoh, sebuah hayalan. Permaisuri Abadi berhenti berbicara. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi memandang Luan, membuat ruangan itu tampak sunyi dan menindas. Sampai kami tahu tentang garis keturunanmu, kata Guru Abadi dengan suara yang dalam. Guru Abadi berbicara, suaranya berat. Kami tidak punya pilihan selain mempercayai ide ini dan motif spirit raceh. Mungkin, keberadaanmu memberi spirit kin alasan untuk memulai perang.